Muyu duduk bersila di tengah-tengah Aray Hall. Kekacauan yindan yang berputar di sekelilingnya, mengalir dan berkembang biak tanpa henti. Metode budidaya debu jatuh terus-menerus dipraktikan di dalam hatinya. Di matanya, hanya tersisa pedang bayangan. Itu sangat kuat dan misterius, menunjukkan momentum pedang dari sembilan panduan pedang surgawi. Dalam sepuluh hari terakhir, dia telah berkultivasi dengan bantuan kekuatan spiritual kihidup dan mati. Kultivasinya telah dipromosikan ke alam surga ketujuh dari kesengsaraan penyeberangan. Namun, jika dia terus mengandalkan melahap kekuatan spiritual untuk meningkatkan kultivasinya, efeknya akan minimal. Jika dia ingin meningkat lagi, dia harus melahap master alam crossing kesengsaraan yang lebih kuat darinya. Mereka yang lebih lemah darinya tidak bisa lagi memperbaikinya. Pada saat itu, dia telah menyempurnakan banyak kekuatan spiritual di gerbang neraka. Muyu juga memberikan semuanya kepada Tian Ran dan Suge Xiaosheng. Peningkatan kekuatan mereka sangat penting bagi Muyu. Adapun sisa kekuatan spiritual dari alam kombinasi, dia memberikannya kepada guru Lu yang sering keluar untuk menanyakan situasinya. Dengan bantuan Muyu, Tuan Lu sekarang berada di surga ke-6 dari alam kombinasi. Sebagai master arai yang kuat, surga ke-6 dari alam kombinasi dapat dianggap sebagai master terbaik di dunia budidaya. Namun, jika dia bertemu dengan master realam crossing kesengsaraan, dia masih tidak berdaya. Ketika Tuan Lu berada di sekte arai, dia selalu menjaga Muyu dengan baik, jadi Muyu juga merawat Tuan Lu secara khusus. Dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Adapun Jiang Yu, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Metode budidayanya terutama dengan mengorbankan mayat. Dia sering meninggalkan sekte arai untuk membunuh sisa-sisa gerbang neraka dan gerbang bintang dan membawa mayat mereka kembali untuk diolah. Gu Yitian menjalani jalur kultifasi tubuh, jadi dia tidak perlu menggunakan kekuatan spiritual. Keluarganya juga mulai berkultifasi dengan bantuan Muyu. Sekarang, peningkatan kekuatan setiap orang sangatlah penting. Xiao Suai sering bermain gembira dengan Cao Tik Yin dan yang saat Muyu sedang berkultifasi. Dia tidak akan mengganggu Muyu. Ketika Muyu berlatih metode budidaya debu jatuh, dia bisa setenang air. Terkadang, kata-kata santai Xiao Suai akan membuat Muyu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pedang dao. Sekarang kamu telah mencapai alam surga ketujuh dari alam kesengsaraan persimpangan, meskipun bakatmu tinggi, tidak mungkin mencapai tahap daceng melalui meditasi setelah 15 hari. Kamu harus mencari cara lain. Xiao Suai melompat ke bahu Muyu dan berkata sambil tersenyum. Kamu benar. Muyu setuju dengan kata-kata Xiao Suai. Meskipun dia adalah seorang jenius yang tidak memiliki hambatan dalam berkultifasi, bahkan seorang jenius pun membutuhkan waktu. Selama dia diberi waktu beberapa bulan lagi, dia pasti akan mampu mencapai alam surga kesembilan dari kesengsaraan penyeberangan. Mengenai apakah dia bisa mencapai panggung daceng, sulit untuk mengatakannya. Tetapi dengan budidaya alam surga kesembilan dari kesengsaraan penyeberangan, dia pasti akan mampu melawan utusan istana. Sayangnya, waktu selalu sempit baginya. Dia baru memasuki dunia kultifasi selama 10 tahun, dan dalam 10 tahun, dia telah melampaui banyak orang dan mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang seumur hidup mereka. Dia sudah menjadi seorang jenius yang menakutkan, tetapi bagi surga ketiga yang kuat, ini masih jauh dari cukup, karena mereka tidak akan memberi Muyu cukup waktu untuk berkembang. Ayo pergi, Muyu. Ayo bermain dengan Big Black dan Big White. Xiao Suai menyarankan. Hitam besar dan putih besar. Muyu merenung sejenak. Terakhir kali, Semen Wuji dan Wan Wan memberitahunya cara mengendalikan kekuatan Primal Yin dan Yang, jadi dia secara bertahap memahami betapa kuatnya Primal Yin dan Yang. Dia juga tahu bagaimana menampilkan kekuatan penuh dari Primal Yin dan Yang. Hitam besar dan putih besar adalah Yin dan Yang Primal Ayah Kayu Mati. Ketika dua jenis Primal Yin dan Yang digabungkan, kekuatan yang dihasilkan sangat kuat. Saat itu, di kuali pembuka Sekte dan Kuali, Muyu mengandalkan efek khusus dari dua jenis Primal Yin dan Yang untuk meningkatkan kecepatannya. Kali ini, jika dia pergi ke Sekte dan Cauldron lagi, dia pasti bisa menggunakan pengalaman Semen Wuji dan Wan Wan untuk membuat Primal Yin dan Yang menghasilkan efek kultivasi yang lebih bermanfaat. Oke, ayo pergi ke Sekte dan Cauldron dan lihat seperti apa Sekte dan Cauldron. Muyu berdiri dan membuat keputusan. Dia meninggalkan Arai Hall dan ingin memanggil Tian Ran bersama. Namun, Tian Ran juga telah berkultivasi dengan sekuat tenaga. Karena dia tahu ayahnya masih hidup, dia berkultivasi dengan sangat keras. Dia ingin meningkatkan budidayanya sesegera mungkin sehingga dia bisa melawan Istana Lapisan Ketiga dan menyelamatkan ayahnya. Muyu tidak mengganggu Tian Ran. Setelah memberitahu Zuge Xiao Sheng dan Kepala Desa Bu Tua bahwa dia akan pergi ke Sekte dan Cauldron, dia meninggalkan Sekte Arai. Karena dia sedang terburu-buru, Muyu tidak berhenti di tengah jalan dan langsung menuju ke Sekte dan Cauldron. Bahkan jika Xiao Suai tanpa malu-malu memohon untuk pergi ke kota untuk membeli makanan, dia ditolak oleh Muyu. Muyu, kamu telah berubah. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Xiao Suai berkata dengan marah. Lalu orang seperti apa aku sebelumnya? Muyu dengan santai bertanya. Dulu kamu makan sesuatu yang enak bersamaku. Sekarang kamu berubah pikiran, aku sangat sedih. Xiao Suai di bahu Muyu menarik telinga Muyu. Jangan bicara omong kosong. Bukankah kamu baru saja meminta kakek Kepala Desa membuat dua angsa panggang besar sebelum kamu keluar? Kata Muyu dengan cepat. Itu sudah setengah jam yang lalu. Aku sudah mencernanya. Xiao Suai berkata dengan menyedihkan sambil mengusap perutnya. Bertahanlah. Apakah kamu tega membiarkan aku kelaparan? En, aku tega. Wah, hatiku hancur. Sepanjang jalan, Muyu dan Xiao Suai mengobrol santai. Akhirnya, mereka kebetulan melewati sebuah kota. Muyu dengan enggan setuju untuk pergi ke kota. Jalanan kota dipenuhi pejalan kaki, namun banyak pejalan kaki yang tampaknya berada dalam bahaya. Sekarang prestise delapan gerbang telah runtuh seperti Istana Sancong, gerbang bintang dari sekte debu merah dan gerbang neraka telah dihancurkan satu demi satu. Orang-orang dari lima sekte lainnya tidak memiliki kekuatan pencegah. Belum lagi, tindakan tercelah Istana Sancong yang ingin menghancurkan kota perjudian menyebar di dunia budidaya. Banyak orang mulai menyadari bahwa Istana Sancong sedang merencanakan semacam konspirasi dan gerbang delapan adalah kaki tangannya. Mereka tidak mau mendengarkan perintah mereka. Di sana ada yang jual tang hulu. Wah, senang sekali. Xiao Suai, yang telah berubah wujud menjadi manusia, melompat ke arah seorang lelaki tua penjual tang hulu. Orang tua yang menjual tang hulu adalah manusia biasa. Dia berteriak sekuat tenaga. Saat dia melihat Xiao Suai yang lincah dan imut, dia juga senang. Dia tersenyum dan berkata, Anak kecil, apakah kamu ingin membeli tang hulu? Ya ya, Xiao Suai dengan penuh semangat mengamati rak jerami tang hulu. Itu penuh dengan batang tang hulu yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya ada 70 hingga 80 batang. Anak kecil, berapa batang yang ingin kamu beli? Lelaki tua itu bertanya sambil tersenyum. Berapa batangnya? Xiao Suai memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Lalu, dia mengulurkan jarinya. Oke, satu batang sama dengan tiga koin tembaga. Orang tua itu memetik sebatang tang hulu dan menyerahkannya pada Xiao Suai. Xiao Suai menggelengkan kepalanya. Maksudku, aku ingin membeli pohon tang hulumu. Beli pohon tang hulu. Orang tua itu tercengang. Ini pertama kalinya dia mendengar seseorang menggambarkan rak jerami tang hulu sebagai pohon. Artinya aku ingin membeli semuanya. Air liur Xiao Suai sudah menetes dari sisi mulutnya. Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa dia ingin membeli semuanya, dia memandang muyu dan mengerti bahwa dia telah bertemu dengan seorang pria kaya. Dia sangat senang karena kerutannya mengendur. Dia buru-buru berkata, beli semuanya. Kalau beli semuanya, kamu harus biar saya hitung berapa batang tang hulu yang saya buat hari ini. Tunggu sebentar. Muyu tanpa daya menyerahkan seratus batu roh kepada lelaki tua penjual tang hulu. Orang tua itu tersanjung dan buru-buru berkata, Tuhan, tidak perlu banyak batu roh. Satu batu roh cukup untuk membeli semua tongkat tang hulu saya. Selain itu, saya harus mencari Anda. Ya Tuhan, saya bisa, aku tidak sanggup mencarimu. Lelaki tua itu mengobrak abrik sakunya dengan perasaan tertekan. Hanya ada keping koin perak dan tembaga di sakunya. Itu adalah mata uang manusia. Ketika manusia mengumpulkan batu roh, mereka bisa pergi ke bank dan menukarnya dengan perak. Batu roh tidak berguna bagi mereka. Satu batu roh bisa ditukar dengan banyak perak. Muyu memandang lelaki tua berwajah gelap itu dan berkata, kamu dapat memiliki semuanya. Ubah sisa uangnya menjadi perak dan temukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Sekarang Muyu adalah pemimpin sekte jimat formasi, tidak perlu pelit. Dia memikirkan kekacauan di dunia kultifasi. Faktanya, yang terluka adalah manusia yang tidak memiliki budidaya. Dia tidak terlalu peduli dengan kehidupan para kultifator. Dia hanya merasa bahwa manusia tidak boleh dibunuh sesuka hati. Benarkah? Orang tua itu sangat gembira. Melihat tumpukan batu roh putih di depannya, dia juga sangat bersemangat. Setelah mendapat penegasan dari Muyu, dia buru-buru mengambil tas dan memasukkan batu roh ke dalamnya. Dia berkata dengan gembira, bagus sekali. Setelah dikurangi setengah pajak, masih ada sisa yang cukup. Mengurangi setengah pajak, banyak. Kepada siapa Anda harus membayar pajak? Muyu bertanya dengan heran. Orang tua itu melihat sekeliling dengan waspada. Setelah memastikan tidak ada yang melihatnya, dia menjelaskan, kita manusia bisa pergi ke bank untuk menukar batu roh. Awalnya, satu batu roh bernilai seratus perak. Namun baru-baru ini, lima sekte mulai bersatu dan membentuk lima aliansi pegunungan. Saya mendengar bahwa mereka akan menetapkan aturan baru untuk dunia budidaya. Sekarang, siapapun yang tidak mematuhinya akan dibunuh. Bahkan manusia seperti kami yang cukup beruntung mendapatkan batu roh dari Anda harus menyerahkan setengahnya. Delapan sekte akan menetapkan aturan baru. Muyu bertanya dengan tenang, apakah mereka akan menggunakan kekuatan untuk mengendalikan dunia kultifasi? Bagaimana manusia fana seperti kita tahu tentang hal-hal ini? Lagi pula, Yumon melakukan apapun yang dia inginkan. Kita hanya bisa menurut dan tidak berani bertanya. Sekarang kamu sudah memberiku seratus batu roh, aku harus pergi ke tempat itu. Pavilion Abadi Ekstrim untuk menukarnya. Orang tua itu berpikiran terbuka. Sebagai manusia biasa, dia tidak berarti apa-apa seperti semut di depan Yumon dan para penggarap. Dia menerima nasibnya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia menyeret sekantong batu roh ke Pavilion Abadi Ekstrim tidak jauh dari situ. Istana Sancong akhirnya tidak akan menggunakan Yumon untuk bertele-tele. Mereka akan menggunakan kekerasan. Apa yang akan dia lakukan kali ini? Apakah dia akan mengandalkan aliansi lima pegunungan untuk membangun kerajaan Sancong? Apakah Bai Jie akan menjadi kaisar? Xiao Suai berjalan di jalan dengan bangga. Dia sedang memeluk manisan pohon buah-buahan di tangan kanannya dan sebatang manisan buah-buahan di tangan kirinya. Muyu berkata dengan acuh-ta'acuh, aku hanya khawatir kerajaannya tidak akan stabil. Mereka terus berjalan ke depan. Kemudian, mereka melihat lelaki tua yang menjual manisan buah-buahan dihentikan di pintu masuk Pavilion Abadi Ekstrim oleh seorang pemuda Arogan berbaju kuning dari Saman Jindan. Orang tua itu tampak sedikit tertekan. Dia mengambil lima koin tembaga dari pemuda berbaju kuning dan mulai berjalan kembali. Apa yang salah? Pria tua, Muyu bertanya pada lelaki tua yang menjual manisan buah. Tuan, itu kamu. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, Tuan Abadi Baru saja mengatakan bahwa peraturan aliansi lima pegunungan telah ditetapkan. Manusia hanya dapat menukar seratus batu roh dengan lima koin tembaga. 1072 Di masa lalu, jika manusia dapat memperoleh satu batu roh, mereka akan dapat menukarnya dengan banyak tael perak. Mereka akan mampu bertahan setidaknya setengah tahun tanpa masalah. Tapi sekarang, Muyu telah memberi orang tua itu seratus batu roh dan hanya menukarnya dengan lima koin tembaga. Aliansi lima gunung terlalu berlebihan. Beraninya mereka merampok secara terang-terangan. Siaosuai berkata dengan kemarahan yang wajar. Huh, tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami tidak berani membalas ucapan guru abadi. Orang tua itu mengambil koin tembaga itu dan menggelengkan kepalanya. Dia ingin pergi, tapi Muyu berkata, Orang tua, jangan pergi dulu. Tunggu di sini. Muyu dengan cepat berjalan menuju pemuda berjubah kuning yang berdiri di pintu masuk pavilion abadi ekstrim. Pada saat ini, pemuda berjubah kuning itu dengan sombongnya memasukkan seratus batu roh yang telah dirampoknya dari lelaki tua manisan Halton itu ke dalam sakunya sendiri. Kalian manusia, apa gunanya memiliki batu roh? Sudah cukup bagus untuk menukarnya dengan koin tembaga. Pemuda berbaju kuning bernama Zangba. Dia adalah penjaga pavilion dan bertanggung jawab atas pertukaran uang antara manusia dan master abadi. Manusia tidak diizinkan memasuki pavilion. Mereka berada di toko di sebelah pavilion yang khusus menukar batu roh. Awalnya, orang yang bertanggung jawab menukar uang di setiap kota adalah manusia biasa. Ini adalah peraturan yang sulit. Selain itu, orang ini harus ditunjuk secara pribadi oleh penguasa kota. Ini karena hanya manusia yang akan menganggap serius masalah Tuhan Abadi dan tidak akan menggelapkan batu roh. Namun, sekarang 3 dari 8 sekte telah dihancurkan, sekte yang tersisa mulai membentuk aliansi 5 Pegunungan. Mereka berencana merombak kartu di dunia budidaya. Oleh karena itu, penguasa kota di kota-kota harus mendengarkan perintah dari aliansi 5 Pegunungan. Banyak peraturan yang harus ditulis ulang untuk mengontrol dunia budidaya dengan kuat. Zangba adalah cucu dari tetua tahap kesengsaraan dari sekte Suanling. Bakatnya tidak bagus, tapi dia memiliki kakek yang baik. Oleh karena itu, dia secara paksa mengambil alih posisi tersebut. Selama periode waktu ini, dia diam-diam mendapatkan batu roh yang tak terhitung jumlahnya dengan mengeksploitasi manusia. Tidak perlu disebutkan betapa bangganya dia. Saudara bela diri senior sang, kamu benar. Manusia hanyalah binatang bagi kita. Memberi mereka koin tembaga sudah merupakan tindakan yang lunak. Seorang pria kurus dan cerdik di sebelahnya berkata dengan ekspresi menyanjung. Kamu benar. Kenapa menurutku perkataanmu begitu enak didengar? Haha, jangan khawatir, ketika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan berbicara dengan kakek saya dan membiarkan Anda memasuki sekte dalam dari sekte luar sekte swanling kami. Zhang Ba tersenyum bangga. Murid sekte swanling juga dibagi menjadi sekte luar dan sekte dalam. Murid sekte dalam memiliki status lebih tinggi daripada murid sekte luar dalam hal sumber daya budidaya dan teknik budidaya. Oleh karena itu, banyak murid sekte luar mencoba yang terbaik untuk memasuki sekte dalam. Pria kurus dan cerdik itu bernama Liu Xi. Dia juga berada di periode jindan, dan budidayanya bahkan lebih tinggi daripada Zhang Ba. Meskipun bakat kultivasi Zhang Ba sangat buruk, dia memiliki kakek tahap melewati kesengsaraan, jadi Liu Xi ingin mengjilat Zhang Ba. Ketika Liu Xi mendengar bahwa dia bisa memasuki sekte dalam, dia sangat gembira. Karena sangat terharu atas bantuannya, dia berlutut di tanah dan berkata, orang rendahan ini berterima kasih kepada kakak senior Zhang atas kebaikannya. Orang rendahan ini pasti akan selalu siap sedia untuk dipanggil oleh kakak senior Zhang di masa depan. Bangun, kakek saya berada di pavilion abadi ekstrim sekarang. Saya akan mencari waktu untuk berbicara dengannya. Zhang Ba sudah terbiasa dengan sanjungan orang sejak dia masih muda. Banyak orang ingin mengjilat kakeknya melalui dia. Liu Xi bisa dikatakan yang paling fasih di antara para penyanjung, jadi dia sangat dihormati olehnya. Muyu masuk dan bertanya dengan acuh tak acuh, kamu baru saja mengambil seratus batu roh dari manusia. Zhang Ba mengerutkan kening dan dengan tidak sabar memarahi, siapa kamu? Saya adalah pemilik dari seratus batu roh itu. Muyu perlahan berkata, Zhang Ba tertawa, budidayanya rendah, jadi dia tidak bisa melihat melalui budidaya Muyu. Ditambah lagi, dia punya kakek yang mendukungnya, jadi dia tidak takut pada apapun. Dia dengan dingin berkata, sekarang seratus batu roh itu milikku, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tukarkan batu roh dengan perak, kata Muyu. Zhang Ba bertindak seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia berkata dengan ekspresi mengejek, nak, dari mana asalmu? Tahukah kamu siapa saya? Bahkan jika kamu adalah binatang buas, itu bukan urusanku, kata Muyu dengan tenang. Kamu berani bicara seperti itu padaku. Anda sedang mendekati kematian. Zhang Ba berteriak dengan marah. Meski bakatnya sangat buruk, kakeknya sangat menyayanginya. Biasanya, bahkan para tetua di tahap sintesis tubuh akan sangat sopan padanya. Sekarang, dia sebenarnya dipandang rendah oleh seorang pemuda tak dikenal. Bagaimana dia yang sombong dan sombong bisa mentolerir hal ini? Liu Zi melihat kesempatannya untuk pamer telah tiba. Dia segera berdiri dan berteriak, nak, apakah kamu mendekati Anda bahkan berani membalas cucu dari pendeta pembunuh serigala dari sekte Suan Ling kami. Anda sebaiknya bersujud kepada kakak senior kami Zhang dan mengakui kesalahan Anda. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki pijakan di dunia budidaya di masa depan. Pendeta pembunuh serigala adalah nama tahu dari kakek Zhang Ba. Kultivasinya berada di surga kedua dari tahap kesengsaraan melintasi. Kekuatan ini memang dianggap sebagai yang tertinggi di dunia budidaya bagi orang-orang biasa. Biasanya, selama Zhang Ba mengumumumkan nama kakeknya, Zhang Ba. Sayangnya, tidak semua orang kaget dengan nama ini. Suai kecil berkata dengan heran, Pendeta kecoa. Mengapa seseorang memiliki nama tahu sebagai kecoa? Apakah sekte Suan Ling Anda juga memiliki tahu tikus? Zhang Ba dan Liu Zi sangat marah hingga wajah mereka memerah. Zhang Ba berkata dengan marah, Kamu berani menghina kakekku. Kamu mendekati kematian. Mu Yu sepertinya tidak memiliki kultivasi sama sekali. Awalnya, ketika dia datang ke kota, dia menyembunyikan budidayanya agar tidak menarik perhatian. Pada levelnya, sangat mudah untuk menyembunyikan oranya. Liu Zi dan Zhang Ba salah mengira bahwa Mu Yu hanyalah orang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Mereka segera ingin memberi pelajaran pada Mu Yu. Kakak senior, aku akan menjaga orang seperti ini. Tanpa menunggu Zhang Ba bergerak, Liu Zi sudah bergegas menuju Mu Yu. Selama dia tampil baik di depan Zhang Ba, tidak akan menjadi masalah baginya untuk memasuki sekte dalam sekte Suan Ling. Biarkan aku, biarkan aku. Aku paling suka menindas yang terkuat. Suai kecil menggerogoti Houton terakhir di tangannya dan kemudian memperlihatkan senyuman polos. Kemudian, batang bambu di tangannya sudah tertusuk. Ah! Liu Zi masih ingin menjatuhkan Mu Yu dalam satu gerakan, tapi dia tidak menyangka tongkat bambu Suai kecil akan menembus telapak tangannya. Sebuah kekuatan besar mengirimnya terbang dan tangannya dipaku ke dinding. Tongkat bambu itu ditutupi dengan kekuatan spiritual yang aneh, membuatnya tidak dapat melepaskan diri bahkan dengan kekuatan periode jindannya. Kamu, kamu sedang mendekati kematian. Zhang Ba menatap kaget dan marah pada Liu Zi yang dipaku di dinding dengan kedua tangannya berlumuran darah. Dia tahu di dalam hatinya bahwa budidaya Liu Zi jauh lebih tinggi daripada miliknya, tetapi dia tidak menyangka Liu Zi akan dikalahkan oleh tongkat bambu tipis hanya dalam satu gerakan. Orang ini, aku akan membunuhnya. Aku tidak ingin kesalahannya dengan melihatnya. Suai kecil mengeluarkan Houghton lagi dan mengunyahnya. Zhang Ba berpura-pura galak dan berteriak, kamu berani membunuhku. Apakah kamu sedang mencari kematian? Anda harus tahu bahwa kakek saya adalah tetua tahap kesengsaraan dari sekte Suanling. Jika saya kehilangan buruh keluarga saya akan dieksekusi. Dia sekarang berada di pavilion abadi ekstrim di sebelahnya. Belum terlambat bagimu untuk berlutut dan memohon ampun. Apakah begitu? Mulut Mu Yu membentuk senyuman aneh. Suai kecil mengunyah Houghton dan biji Houghton keluar dari mulutnya. Dengan suara siulan, langsung menuju tenggorokan Zhang Ba. Orang-orang dari delapan gerbang adalah antek istana Sanchong. Bagi Mu Yu dan yang lainnya, kematian bukanlah hal yang perlu disesali. Namun ketika biji Houghton mengenai tubuh Zhang Ba, tubuh Zhang Ba menyala dengan lampu kuning dan menghalangi biji Houghton tersebut. Orang ini memang cucu dari sesepuh tahap kesengsaraan melewati. Dia memiliki harta yang diberikan oleh kakeknya untuk melindungi hidupnya. Tidak heran dia bisa begitu sombong dan lalim. Hem, kamu ingin membunuhku hanya dengan kekuatanmu. Tahukah kamu bahwa kakekku adalah penganut tahu pembunuh serigala? Zhang Ba mencibir. Oh, kamu sebenarnya punya beberapa keterampilan. Mulut Suai kecil menggeliat dan mengeluarkan biji Houghton lainnya. Kali ini, dengan keras, pelindung Zhang Ba langsung hancur. Tiba-tiba-tiba berubah. Aku sudah mengatakan bahwa kecoa memang dimaksudkan untuk dibunuh. Sebaiknya kau panggil kakekmu ke sini juga. Suai kecil berkata dengan cadel. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Zhang Ba telah menghancurkan Leontine Giok di tangannya. Hanya dalam waktu singkat, aura ahli tahap melewati kesengsaraan telah menyelimuti seluruh toko. Kemudian, suara agung terdengar seperti guntur. Siapa yang berani menyakiti cucuku? Ditemani oleh suara nyaring, seorang lelaki tua muram telah muncul di samping Zhang Ba. Dia berdiri dengan arogan dengan tangan di belakang punggungnya dan dengan dingin mengukur Muyu. Orang ini adalah tetua agung dari sekte Suan Ling, pendeta tau pembunuh Serigala. Kakek! Ketika Zhang Ba melihat pendeta pembunuh Serigala, dia seolah-olah telah menemukan penyelamatnya. Dia segera menegakkan punggungnya dan menatap Muyu dan Suai kecil seolah sedang melihat orang mati. Dia berkata dengan arogan, Kakek, itu mereka. Mereka sebenarnya mengancam akan membunuh saya. Ini tidak bisa dimaafkan. Pendeta tau pembunuh Serigala menyentuh kepala Zhang Ba dengan rasa kasihan. Dia menyayangi cucu yang dia pegang di tahun-tahun terakhirnya. Meski budidayanya tidak tinggi, ia sudah memikirkan bagaimana cara meningkatkan budidaya cucunya. Ketika dia melihat Muyu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena kalian berdua berani menyentuh cucuku, kebetulan aku mendapatkan teknik rahasia. Kebetulan aku akan menggunakan kalian berdua sebagai percobaan dan mengekstraksi kultifasimu untuk cucuku. Kakek, teknik rahasia apa? Zhang Ba bertanya dengan heran. Pendeta tau pembunuh Serigala tersenyum dan berkata, ini adalah teknik jiwa yang diberikan oleh penguasa Istana Ketiga. Selama Anda berkultifasi sesuai dengan metode dan menyerap esensi jiwa orang-orang ini, Anda dapat meningkatkan kultifasi Anda. Dengan cara ini, di masa depan, saat kakek tidak ada, kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Zhang Ba sangat bersemangat dan berkata, kakek, cepat bunuh mereka. Saya ingin mengembangkan teknik rahasia Istana Ketiga. Pendeta tau pembunuh Serigala mencibir dan berkata, kalian berdua datang ke pengadilan kematian. Kalian tidak bisa menyalahkan orang lain. Pengadilan mati. Tidak, kami di sini untuk mencari masalah. Suai kecil berkata dengan santai. Orang-orang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Pendeta tau pembunuh Serigala tersenyum menghina dan kemudian bertanya pada Zhang Ba, Baer, kamu putuskan bagaimana mereka berdua harus mati. Apakah kamu ingin menghancurkan budidaya mereka atau langsung memotong anggota tubuh mereka? Selama Anda mau, Anda bisa membunuh mereka sesuka Anda. Teknik rahasia hanya membutuhkan jiwa mereka. Tubuh mereka tidak penting. Baru-baru ini, ada orang-orang sembrono yang mempertanyakan martabat pavilion abadi ekstrim dan aliansi lima pegunungan di mana-mana. Kami telah membunuh banyak orang. Kami membutuhkan beberapa orang untuk menjadi contoh bagi mereka dan membuat semua orang memahami konsekuensi dari pelanggaran aturan baru yang kami buat hari ini. Pendeta tau pembunuh Serigala memandang Muyu dengan dingin. Alasan mengapa dia tidak segera mengambil tindakan adalah karena delapan sekte dan istana ketiga telah kehilangan prestise. Banyak pembudidaya mandiri yang keluar dari kota perjudian tidak lagi bekerja secara membabi buta untuk mereka. Saat ini, lima sekte yang tersisa dari delapan sekte ingin bersatu dan menetapkan aturan baru untuk dunia budidaya. Mereka perlu menggunakan zat besi dan darah untuk menghalangi para penggarap diri. 1073. Kemudian potong anggota tubuh mereka dan gantungkan mayat mereka di atas gerbang kota. Zhangba mengangkat kepalanya dan menatap Muyu dan Suai kecil dengan mengejek. Dia sudah menghukum mati Muyu dan Suai kecil. Aku akan mendengarkanmu. Daois pembunuh Serigala mengangguk. Kemudian, sosoknya melintas saat dia menyerang Muyu. Di matanya, membunuh Muyu dan Suai kecil adalah hal yang mudah. Namun, Muyu hanya memandang Daois pembunuh Serigala dengan acuh-ta'acuh dan mengulurkan tangan. Desir. Mata pembunuh Serigala Daois membelalak tak percaya. Kecepatan Muyu telah mencapai batasnya dan tenggorokannya dicengkram oleh Muyu dalam sekejap. Dia bahkan tidak punya kesempatan sedikitpun untuk menolak. Kamu ingin membunuhku. Muyu meraih leher Daois pembunuh Serigala dan mengangkatnya. Kamu, kamu, bagaimana mungkin kamu? Pendeta tahu pembunuh Serigala merasa seolah energi spiritual yang kuat telah melonjak ke dalam tubuhnya. Dengan tenggorokan tercekat, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan energi spiritualnya. Wajahnya memerah dan dia hampir tidak bisa bernapas. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Ba sudah sangat ketakutan. Dalam ingatannya, kakeknya yang kuat dan maha kuasa masih berdiskusi dengannya bagaimana cara membunuh Muyu. Namun, dia tidak menyangka bahwa hanya dalam satu pertukaran, kakeknya akan diangkat seperti anjing liar. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Ba tidak bisa memahaminya. Kakeknya adalah seorang kultifator di surga kedua tahap kesengsaraan. Dia adalah salah satu kultifator terbaik di sekte tersebut. Semua orang berusaha menjilatnya karena kakeknya. Namun, kakek gaga berani itu bahkan tidak bisa bertahan setengah langkah pun di tangan seorang pemuda. Sungguh sulit dipercaya. Kamu? Siapa sebenarnya kamu? Tanya Daois pembunuh Serigala dengan ngeri. Siapa saya? Anda tidak berhak mengetahuinya. Kayu jiwa ilahi di tangan Muyu mengalir keluar. Dia menyadari bahwa Daois pembunuh Serigala tidak dikendalikan oleh arai jiwa ilahi. Ini berarti Daois pembunuh Serigala telah mengambil inisiatif untuk mematuhi perintah istana tiga kali lipat. Orang sepertimu pantas mati. Meskipun Muyu ingin membunuh Daois pembunuh Serigala, dia masih memilih untuk menggunakan arai roh untuk mengendalikannya, karena dia perlu mengetahui pergerakan aliansi lima gunung saat ini. Salam, Tuan. Pembunuh Serigala Daois berlutut dengan hormat di depan Muyu. Kakek, kamu, Zhang Ba tertegun ketika dia melihat pendukungnya yang seperti dewa berlutut. Dia terhuyung dua langkah dan duduk di tanah. Siapa yang baru saja ingin mati? Suai kecil memandang Zhang Ba dengan penuh minat. Wajah Zhang Ba seputih selembar kertas. Kesombongannya telah hilang, dan dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia sangat takut celananya basah. Muyu tidak peduli dengan Zhang Ba. Sebaliknya, dia bertanya kepada Taois pembunuh Serigala, ceritakan padaku tentang situasi kelima sektemu dan rencana apa yang dimiliki orang-orang di istana tiga kali lipat. Pendeta Tau pembunuh Serigala menjawab, kami, aliansi lima gunung, berada di bawah perintah istana beruas tiga untuk mengatur ulang tatanan seluruh dunia kultifasi. Kami akan menggunakan kekuatan untuk membuat semua orang di dunia kultifasi patuh dan mencegah rumor apapun yang tidak menguntungkan. Ke istana berunsur tiga agar tidak menyebar. Siapapun yang berani melawan akan dibunuh tanpa ampun. Muyu berkata dengan dingin, perang antara Yumon dan para kultifator tidak dapat dilanjutkan. Apakah kamu berencana untuk tidak tahu malu? Saat ini, ketenaran istana tiga kali lipat telah menyebar jauh dan luas, dan reputasi gerbang delapan juga anjlok. Karena delapan gerbang telah kehilangan tiga sekte mereka, dan salah satunya terkait dengan klan Iblis Yumeng, semua kultifator mandiri memahami betapa kuatnya klan Iblis Yumeng dan tidak mau digunakan oleh istana tiga kali lipat. Oleh karena itu, untuk melindungi kekuasaan gelap mereka, istana tiga kali lipat memulai reorganisasi yang kejam. Meskipun vitalitas delapan sekte rusak parah, selama ada kultifator tahap melewati kesengsaraan dari delapan sekte, banyak orang tidak akan mampu menolaknya. Bahkan jika mereka tidak ingin dimanfaatkan, mereka tidak akan berani bergosip. Apa teknik rahasia istana tiga kali lipat yang kamu sebutkan? Muyu terus bertanya. Taoise pembunuh serigala mengeluarkan batu putih dan menyerahkannya kepada Muyu. Dia berkata, Selama kamu membunuh seseorang, batu jiwa akan mengumpulkan jiwa orang yang kamu bunuh ke dalam batu ini. Batu jiwa akan menjadi lebih kuat. Jika seorang penggarap menyatu dengan batu jiwa, mereka dapat mengandalkan batu jiwa untuk meningkatkan budidaya mereka. Saya berencana membantu cucu saya menggabungkan batu jiwa ke dalam tubuhnya. Batu jiwa hanya berukuran setengah telapak tangan. Itu memancarkan cahaya putih suci yang membuat orang merasa hormat. Mengapa istana tiga kali lipat membuat batu jiwa ini lagi? Suai kecil memeluk pohon halton dan bertanya dengan bingung. Muyu mengambil batu jiwa. Aura dingin datang dari Solstone. Itu seperti bongkahan es berumur ribuan tahun, membuat jiwa orang menggigil tanpa sadar. Dia dengan hati-hati mempelajari batu jiwa. Ekspresinya sedikit berubah. Dia berkata, metode yang kejam sekali. Apa yang salah? Suai kecil mengambil batu jiwa itu dengan rasa ingin tahu. Dia merasakannya dan terkejut. Suai kecil mengembalikan batu jiwa ke Muyu dengan rasa jijik. Ia berkata, batu jiwa ini memang sama dengan belatung istana tiga kali lipat yang kita temui. Dapat mengubah jiwa menjadi kekuatan jiwa dan membuat diri sendiri lebih kuat. Namun, teknik jiwa digunakan oleh istana tiga kali lipat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh para kultifator. Pada awalnya, budidaya orang yang menyatu dengan batu jiwa akan berkembang pesat. Setelah budidaya mereka mencapai tahap integrasi tubuh, jiwa orang yang menyatu dengan batu jiwa akan menjadi bagian dari batu jiwa dan ditelan oleh batu jiwa. Batu jiwa akan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, istana berunsur tiga akan memulihkan batu jiwa ini dan batu jiwa akan menjadi sumber kekuatan istana berunsur tiga. Mu Yu mengangguk. Memang benar demikian. Saat ini, para penggarap tidak akan begitu saja memulai perang dengan Yu Mon. Sumber kekuatan jiwa istana tiga kali lipat dibatasi. Mereka belum mau mengungkapkan warna aslinya, jadi mereka menciptakan batu jiwa. Untuk menjadi lebih kuat, para penggarap yang menyatu dengan batu jiwa akan membunuh orang dan mengumpulkan jiwa. Ketika waktunya tepat, istana tiga kali lipat akan membunuh para penggarap yang menyatu dengan batu jiwa dan mengubahnya menjadi istana tiga kali lipat seperti menabur benih pada para penggarap. Mereka ingin para pembudidaya terus membunuh orang agar menjadi lebih kuat. Ketika waktunya tepat, para pembudidaya yang menyatu dengan batu jiwa ini akan menjadi seperti buah matang yang dapat dipetik dan dimakan. Semua ini sama sekali tidak diketahui oleh para penggarap diri. Jika bukan karena Mu Yu dan Suai Kecil yang telah berurusan dengan orang-orang Sanchong berkali-kali, mereka tidak akan menemukan konspirasi yang tersembunyi di dalam batu jiwa. Hal semacam ini harus dihancurkan, kata Suai Kecil. Mu Yu bertanya, lalu berapa banyak orang yang telah kamu bunuh? Taois pembunuh serigala menjawab, setelah saya datang ke kota abadi, saya telah membunuh setidaknya 300 orang yang tidak mengikuti aturan istana tiga kali lipat. Setelah mereka dibunuh, mayat mereka dipajang di gerbang kota. Mereka dipadatkan dalam udara dengan cara khusus dan dimakan burung. Jiwa mereka telah dikumpulkan di batu jiwa. Setelah saya membunuh 500 dari mereka, saya akan memberikannya kepada cucu saya untuk digunakan. Masih ada beberapa batasan pada batu jiwa. Karena budidaya Zangba terlalu rendah, persyaratan untuk batu jiwa lebih tinggi. Taois pembunuh serigala telah melakukan banyak upaya untuk cucunya yang bodoh dan tidak kompeten. Sayangnya, bahkan Taois pembunuh serigala sendiri tidak tahu bahwa begitu Zangba menyatu dengan batu jiwa, Zangba pasti akan mati di masa depan. Mu Yu terus bertanya, apa identitas orang yang terbunuh? Penganut Tau pembunuh serigala menjawab, saat ini, kami secara khusus membunuh para penggarap dengan tingkat kultivasi dan reputasi tinggi di dunia kultivasi. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menentang istana tiga kali lipat. Ada juga beberapa tetua sekte yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Adapun para pemimpin sekte yang tidak mendengarkan kami, saya juga telah membunuh 23 dari mereka. Saat ini, sekte-sekte tersebut seperti sekelompok naga tanpa pemimpin dan tidak berani melawan lagi. Membunuh tokoh besar suatu sekte adalah pencegah yang besar bagi orang lain. Juga, ketika orang-orang dari fraksi Arai menyebarkan rumor, mereka ditangkap oleh kami dan langsung dibunuh. Muyu dipenuhi amarah. Banyak master Arai dari fraksi Arai diperintahkan untuk pergi ke dunia kultivasi untuk mengumpulkan informasi dan menjalankan misi. Siapa sangka mereka juga akan mendapat masalah. Ia berkata dengan dingin, berapa banyak master Arai dari fraksi Arai yang telah kau bunuh. Aku telah membunuh lima luo kecil dari fraksi Arai. Namun, di pagi hari, kami menangkap dua master Arai siantian yang sedang memata-matai di sekitar. Kami bersiap untuk mengeksekusi mereka di gerbang kota pada siang hari agar seluruh kota mengetahui konsekuensi jika melawan. Istana tiga kali lipat, kata Daois pembunuh serigala. Ekspresi Muyu sedikit berubah. Ada kurang dari dua puluh master Arai siantian di fraksi Arai. Dua di antaranya benar-benar ditangkap. Dia telah mengasingkan diri selama sepuluh hari terakhir ini. Biasanya, ketika orang-orang dari fraksi Arai keluar untuk mengumpulkan informasi, kepala desa Butua dan sugei Xiao Sheng lah yang bertanggung jawab. Dia tidak bertanya banyak, tapi dia tidak menyangka akan menemui masalah ini secara tidak sengaja. Apa nama dari dua master Arai siantian itu? Muyu bertanya dengan suara yang dalam. Yang satu bernama Ludei, dan yang lainnya bernama Situyangtian. Kudengar mereka berdua adalah tokoh penting di fraksi Arai. Membunuh mereka akan memberikan efek jerah yang besar. Muyu dengan dingin berkata, bagaimana kabarnya sekarang? Pendeta tahu pembunuh serigala merasakan tekanan dari tubuh Muyu dan jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Dia berkata, mereka seharusnya sudah diantar ke gerbang kota. Hati Muyu sudah sangat marah. Jika dia tidak datang ke sini secara tidak sengaja, maka Tuan Lu dan Tuan Situ akan mati di mata air kuning. Muyu dengan dingin menatap Zangba dan berkata, aku di sini untuk mengambil kembali seratus batu roh itu. Menabrak. Tumpukan besar batu roh putih jatuh ke tanah. Setidaknya ada ratusan ribu. Tuan, ini semua batu roh. Saya mohon Anda mengampuni nyawa saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Zangba buru-buru berlutut di tanah dan melakukan kotao tanpa henti. Muyu melambaikan tangannya dan menyimpan seratus batu roh miliknya. Lalu dia berkata, aku hanya mengambil barang-barangku sendiri. Kamu tidak banyak berguna bagiku. Muyu menatap Zangba dengan wajah penuh niat membunuh. Kemudian, sambil berpikir, dia membiarkan Daois pembunuh Serigala mendapatkan kembali kesadarannya. Saat Daois pembunuh Serigala sadar kembali, dia langsung meraung, siapa kamu? Muyu mencibir dan berkata, aku membiarkanmu sadar kembali agar kamu mengerti bahwa kamu harus membayar harga karena membunuh begitu banyak murid fraksi araiku cepat atau lambat. Hembusan angin menyapu. Desir. Zangba masih bersujud, tetapi ketika dia menegakkan tubuhnya, kepalanya sudah terguling di tanah dan berguling di depan Daois pembunuh Serigala. Daois pembunuh Serigala memandangi kepala cucunya dengan matanya sendiri. Matanya merah saat dia berkata, kamu, kamu benar-benar berani membunuh cucuku. Aku tidak hanya akan membunuhmu, jika sesuatu terjadi pada Tuan Lu dan Tuan Situ, aku jamin aku akan menghancurkan seluruh sekte Suanling. 1074. Gerbang kota sudah dipenuhi orang. Setiap hari pada siang hari, tempat ini pasti sangat ramai. Sejak 5 sekte bersatu, hampir setiap hari, akan ada tokoh-tokoh terkenal yang dipenggal di sini, menakuti banyak pembudidaya diri yang tidak mau menerima situasi dan ingin memberontak melawan istana tiga kali lipat. Liao Jiansu, kepala Kuil Yang Lin yang berada pada tahap pemutusan roh, kepala sekte visualisasi yang berada pada tahap kombinasi, kepala sekte visualisasi yang berada pada tahap kombinasi, kepala lembah Tianhe yang berada di tahap kombinasi. Sebagian besar orang yang terbunuh adalah tokoh terkemuka di dunia budidaya. Mereka terkenal di dunia budidaya ketika mereka masih muda. Meski tak bisa dibandingkan dengan generasi muda sekarang, mereka tetap terkenal. Kepala dan tetua sekte ini jujur dan berterus terang. Setelah memahami konspirasi istana tiga kali lipat dan aliansi lima gunung, mereka memilih untuk menyerukan para penggarap untuk memberontak melawan aturan istana tiga kali lipat. Namun, mereka terlalu lemah dan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari aliansi lima pegunungan. Mereka langsung ditangkap oleh pendeta tau pembunuh serigala dan dibunuh di depan semua orang di kota. Orang-orang yang akan dieksekusi hari ini adalah dua master arai bawaan dari fraksi arai, Lu Deyi dan Situ Yangtian. Di bawah bimbingan Muyu, Lu Deyi dan Situ Yangtian telah melangkah ke tahap integrasi tubuh. Seorang master arai terhubung pada tahap integrasi tubuh sangat mengintimidasi di seluruh dunia kultifasi. Kekuatan master arai bawaan pada awalnya lebih tirani dibandingkan kultifator lainnya. Master arai bawaan dari tahap kombinasi bisa dikatakan sebagai eksistensi teratas di tahap kombinasi. Beberapa waktu lalu, karena invasi klan Iblis Yumeng, status master arai sebanding dengan alkemis dari sekte Danding. 19 master arai siantian dari sekte arai terkenal di dunia budidaya, jadi Lu Deyi dan Situ Yangtian secara alami dikenal oleh banyak orang. Namun, dua tembakan besar ini sebenarnya ditangkap oleh aliansi lima pegunungan dan akan dieksekusi di depan umum. Hal ini mengejutkan semua orang di kota. Siapa yang berani menantang martabat aliansi lima pegunungan jika mereka berani membunuh dua master arai bawaan? Ada gelembung kekuatan jiwa transparan di atas gerbang kota. Gelembung-gelembung ini melayang di kehampaan, dan setiap gelembung berisi mayat yang dimutilasi. Beberapa mayat telah dipenggal, sementara yang lain dipotong setengah di bagian pinggang. Kematian mereka sangatlah tragis dan juga sangat berdampak. Aliansi lima gunung membunuh para pembudidaya diri yang tidak mau diperbudak dan menggunakan cara khusus untuk menggantung mayat mereka di sini sebagai peringatan bagi mereka yang tidak mau menyerah. Mayat mereka dilindungi agar tidak membusuk, namun bisa dipatuk burung. Setiap orang yang terbunuh akan disisir kembali wajahnya seperti saat masih hidup, sehingga setiap orang dapat melihat identitas orang yang dieksekusi. Banyak orang di bawah gerbang kota merasa takut. Sekarang, sangat sedikit orang yang berani berdiri dan mengatakan, tidak, kepada aliansi lima pegunungan. Mereka takut menjadi orang berikutnya yang dieksekusi di depan umum. Tuan lu dan tuan situ sama-sama berlumuran darah saat mereka diikat di udara. Wajah mereka kuyu dan nafas mereka lemah. Ada seorang Al Gojo di atas gerbang kota. Dia adalah yang tertua dari gerbang kehidupan dan kematian. Namanya adalah Tai Shasheng, dan dia berada di langit pertama tahap kesengsaraan. Dia adalah orang kejam yang suka menyiksa dan membunuh orang yang mengembangkan diri dengan berbagai cara. Kemudian, dia akan memurnikan tubuh para kultifator menjadi senjata ajaibnya sendiri. Para kultifator yang dieksekusi di gerbang kota semuanya dibunuh olehnya, jadi dia memiliki kesenangan yang tidak wajar dalam membunuh orang. Pada saat ini, seorang pria parubaya dalam tahap integrasi tubuh sedang berada di rak eksekusi. Paku jiwa dipaku di tengah dahinya, membuatnya tidak bisa bergerak. Taoise Wei Selatan, pemimpin Sekte Wei Selatan, secara terbuka memfitnah istana Sanchong dan mempertanyakan keputusan aliansi lima pegunungan. Anda telah melakukan kejahatan besar. Bagaimana aku harus membunuhmu? Tai Shasheng menjulurkan lidah merahnya dan menjilat bibirnya yang kering. Matanya dipenuhi kegembiraan. Taoise Wei Selatan memiliki ekspresi serius dan janggut pendek. Dia berteriak dengan dingin, aliansi lima gunung dan istana Sanchong menindas para penggarap diri dan membunuh rakyat jelata di dunia. Kejahatan Anda tidak dapat dimaafkan. Orang dengan niat jahat seperti itu akan dihukum oleh surga. Niat jahat. Kamu bilang kami kejam. Lalu aku ingin melihat seperti apa rasanya hatimu. Tai Shasheng perlahan mengulurkan jarinya. Jari-jarinya berwarna kuning lilin seolah-olah telah direndam dalam air mayat selama seratus tahun. Ujung jarinya mulai menumbuhkan kuku kuning sepanjang dua inci. Daoi Suui Selatan menatap kuku kuning Tai Shasheng dengan jijik. Namun, jari-jari Tai Shasheng telah mencapai dada Daoi Suui Selatan. Kukunya perlahan menembus dada Daoi Suui Selatan seolah-olah tubuh Daoi Suui Selatan terbuat dari kertas. Kamu, Daoi Suui Selatan tiba-tiba menegakkan tubuhnya dan menunjukkan ekspresi sedih. Retakan. Hati Daoi Suui Selatan telah digali. Itu masih berdetak di tangan Tai Shasheng. Mata Daoi Suui Selatan terbuka lebar saat sebuah lubang muncul di dadanya. Namun, dia tidak langsung mati. Ada aura mayat di dalam lubang yang membuatnya tetap hidup. Tanpa hatimu, aura mayatku bisa membuatmu tetap hidup selama 15 menit lagi. Jangan khawatir, kamu akan melihat bagaimana aku membunuhmu. Kamu harus tahu bahwa orang yang menentang aliansi lima pegunungan tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Tai Shasheng mengangkat hati Daoi Suan Wei ke mulutnya dan menelannya di depan mata semua orang. Semua penonton tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka saat perut mereka bergejolak. Tai Shasheng dari Sekte hidup dan mati benar-benar kejam. Dia benar-benar memakan hati seseorang. Sang Daoi Sui Selatan menyaksikan dengan matanya sendiri saat hatinya ditelan oleh Tai Shasheng. Siapa yang menyangka bahwa Tai Shasheng akan memakan hati seseorang di depan begitu banyak orang yang membudidayakan diri seperti binatang buas. Kamu sangat kejam. Daoi Sui Selatan gemetar saat dia berbicara. Ini hanya hidangan pembuka. Tai Shasheng dengan dingin menatap ke arah penonton. Dia melakukan ini agar semua kultifator mengetahui apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak mendengarkan aliansi lima gunung dan istana tiga. Astaga! Kedua lengan Daoi Sui Selatan dirobek dengan paksa oleh Tai Shasheng diikuti oleh kaki kiri dan kaki kanannya. Daoi Sui Selatan mengertakan gigi dan mengerang tapi dia tetap tidak menyerah. Dia tahu nasibnya sejak awal tetapi beberapa orang pantang menyerah dan tidak ingin hidup di bawah kekuasaan kegelapan. Jangan khawatir aku hanya akan menguliti seluruh tubuhmu. Aku tidak akan merusak wajahmu. Jika wajahmu tergores siapa yang akan mengenalimu? Wajah Anda akan dipajang agar semua orang tahu siapa yang melawan kami dan apa yang terjadi pada mereka. Kuku Tai Shasheng mulai menggores kulit Daoi Sui Selatan. Tidak peduli betapa pantang menyerahnya sang Daoi Sui Selatan, dia akhirnya mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Jeritan yang menyayat hati bergema di langit di atas kota, membuat para penonton merasa haus. Darah segar tumpah dari langit dan ke tanah, begitu pula para penonton. Semua orang kaget saat melihat eksekusi tersebut. Sebagai anggota sekte hidup dan mati, Tai Shasheng menikmati memurnikan mayat dan membunuh orang. Namun, bukan berarti setiap orang yang mengembangkan diri sama kejamnya dengan dia. Seluruh proses berlangsung selama seperempat jam. Selama waktu ini, Tai Shasheng memastikan bahwa Daoi Sui Selatan masih sadar dan mengalami semua rasa sakit. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Ingatlah untuk tidak melawan kami di kehidupanmu selanjutnya. Matilah dengan patuh. Dengan lambayan tangannya, Tai Shasheng memenggal kepala Daoi Sui Selatan dengan kuku jarinya yang seperti pisau. Batu jiwa di tangannya juga memancarkan sinar cahaya dan mengumpulkan jiwa Daoi Sui Selatan. Mata Daoi Sui Selatan hampir keluar. Setelah sekian lama disiksa, kematian menjadi sebuah kelegaan baginya. Segera, dua orang kultifator bergegas mendekat dan mulai merapikan rambut berantakan Daoi Sui Selatan dan membersihkan noda darah di wajahnya. Untuk menjadi peringatan bagi para penggarap diri lainnya, aliansi lima pegunungan akan membersihkan wajah para korban. Bahkan lukanya pun akan sembuh. Bahkan rambutnya yang acak-acakan pun akan disisir untuk menjaga penampilan korbannya semasa hidup. Mereka akan menggunakan penampilan mereka untuk memperingatkan para kultifator lain yang memberontak melawan aliansi lima pegunungan dan apa yang akan terjadi pada mereka. Itu adalah pencegah yang sangat ampuh. Para penonton sudah ketakutan oleh Tai Sasheng. Pemandangan seperti ini terjadi setiap hari selama beberapa hari terakhir. Setiap hari, orang-orang akan dibunuh oleh metode kejam Tai Sasheng. Awalnya, ada beberapa orang yang tidak mau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh aliansi lima gunung. Namun, sekarang semua orang memahami konsekuensi dari melempar telur ke batu. Mereka tidak berani berbicara meskipun mereka mengetahui skema kotor istana tiga kali lipat. Sayang sekali kami masih tidak bisa menyelamatkan pemimpin Sekte Wei Selatan. Tuan Lu menghela nafas sedikit. Melihat Daois Wei Selatan yang kepalanya telah dipenggal dan wajahnya dipelintir kesakitan, matanya redup. Situ Yangtian tersenyum pahit dan berkata, kamu masih merasa kasihan pada orang lain. Kami akan segera menjadi Daois Wei Selatan berikutnya dan menjadi salah satu dari mayat-mayat ini. Tuan Lu tampaknya tidak takut mati sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, pria sejati tidak bisa dikalahkan. Mengapa saya harus takut mati demi kebenaran? Aku hanya benci karena aku tidak bisa melihat hari di mana Master Sekte kita menghancurkan istana tiga kali lipat dengan mataku sendiri. Orang-orang yang dipenggal ini semuanya adalah kultifator yang memiliki hati nurani dan tulang punggung. Mereka tidak mau tunduk pada istana tiga kali lipat dan aliansi lima gunung. Tidak ada yang perlu kita takuti. Situ Yangtian juga tersenyum dan berkata, setelah bertengkar denganmu seumur hidup, aku tidak menyangka kamu akan mengucapkan kata-kata yang benar seperti itu. Tuan Lu melirik Situ Yangtian dan kemudian melihat orang lain yang telah dipenggal. Ia tersenyum pahit dan berkata, rambut orang-orang sole ini telah disisir dengan cermat dan mukanya telah dicuci bersih. Meski badannya telah dipatuk burung, namun hanya kepalanya yang masih utuh dan dapat dikenali. Setelah kami mati, saya pikir Master Sekte dan Master Sekte masih dapat mengenali kami dari kepala kami dan mengumpulkan mayat kami. Ini sudah merupakan berkah tersembunyi. Situ Yangtian juga tertawa saat menghadapi kematian. Tampaknya aliansi lima gunung secara tidak sengaja telah melakukan hal yang baik. Saya sangat berharap saya dapat hidup untuk melihat kehancuran aliansi lima gunung dan istana tiga kali lipat. Guru Lu melirik ke arah para penggarap yang pucat dan kebingungan di bawah dan kemudian melihat ke langit. Dia menghela nafas dan berkata, sayang sekali kami tidak mengirimkan informasi itu kembali ke Master Sekte. Kami masih belum melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Informasi ini sangat penting bagi Muyu. Jika kami seorang terlambat selangkah, kemungkinan besar. Aduh, kami tidak berguna. Kalau soal informasi, Situ Yangtian juga agak enggan. Saya harap Muyu bisa mengetahui masalah ini. Kami benar-benar tidak melakukan tugas kami. Kami tidak menyelesaikan tugas yang seharusnya kami selesaikan dan bahkan dibayar dengan nyawa kami. 1075 Guru Lu memikirkan guru sektanya yang muda dan menjanjikan yang menghormati guru dan daunnya dan juga menghela nafas dengan emosi. Muyu, anak ini memiliki potensi yang luar biasa. Saat pertama kali melihatnya, aku memperlakukannya sebagai pelayan. Aku malu memikirkannya. Bagaimana aku bisa mengira dia akan sampai pada titik ini? Saya sangat berharap untuk melihat Muyu memimpin sekte formasi kami ke tingkat yang baru dan mengembalikan kejayaan sekte mesin terbang formasi. Dia akan membalaskan dendam kita. Mari kita tunggu orang-orang dari aliansi 5 Pegunungan memberi tahu kita berita tentang jalan menuju dunia bawah. Tai Sasheng baru saja memotong-motong Daoisu Selatan dan menelan hatinya di depan semua orang yang mengejutkan para kultifator di sekitarnya. Lalu siapa yang harus kubunuh selanjutnya? Tai Sasheng perlahan berjalan ke arah Lu Sianshi dan Situ Yangtian dengan ekspresi mengejek di wajahnya yang kaku. Kemudian, dia meraih Lu Sianshi yang penuh luka dan berkata, aku akan membunuhmu dulu. Tuan Lu meludahi Tai Sasheng dan berkata dengan nada menghina, kita akan segera bertemu di jalan menuju dunia bawah. Tai Sasheng memperlihatkan gigi kuningnya dan tertawa. Kamu salah. Raja Neraka tidak akan menerima orang-orang dari sekte hidup dan mati karena ketiga istana itu adalah dunia bawah. Kami tidak akan mati. Tuan Lu menjawab dengan nada meremehkan, jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Tai Sasheng memandang Lu Sian dari ujung kepala sampai ujung kaki, jari-jarinya yang layu bergerak ke tubuh Lu Sian sambil tersenyum sedih dan berkata, tidak mudah bagimu untuk mati. Biarkan aku memikirkan cara membunuhmu. Pertama, saya akan mencungkil mata Anda, mengupas kulit Anda, dan membuang tulang belakang Anda. Bagaimana menurutmu? Tuan Lu meludah lagi. Metode pembunuhan Tai Sasheng benar-benar kejam, tapi dia tetap berkata tanpa rasa takut, bunuh saja aku. Jika aku memohon ampun, aku kalah. Kamu punya tulang punggung, kamu punya tulang punggung. Saya suka orang seperti Anda yang memiliki tulang punggung. Namun, tak seorang pun yang jatuh ke tanganku tidak akan berteriak. Aku akan menjaga lidah mereka dan membiarkan mereka mengumpat dan menjerit. Suara itu sangat indah. Tai Sasheng mengulurkan kuku kuning panjangnya dan menggaruk leher Tuan Lu, meninggalkan bekas merah tua di lehernya. Ekspresi Tuan Lu tidak berubah saat dia menatap Tai Sasheng dengan dingin. Saya sudah memikirkannya. Saya suka mengubah orang yang memiliki tulang punggung menjadi orang yang tidak memiliki tulang. Metode pembunuhan sekte hidup dan matiku hanya dapat memotong luka dan menghancurkan semua tulang di tubuh seseorang sedikit demi sedikit. Kalau begitu, saya ingin melihat seberapa jauh Anda bisa melangkah. Tai Sasheng tiba-tiba mengulurkan tangan dan menancapkan kukunya ke tulang punggung Tuan Lu. Tuan Lu mengatupkan giginya. Gelombang rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya, tapi dia tidak menangis. Dia masih berkata dengan nada menghina, seseorang akan membalaskan dendam kita. Benar-benar, maka kamu tidak akan bisa melihatnya, kata Tai Sasheng muram. Siapa bilang dia tidak bisa melihat. Suara acu-ta'acu terdengar di menara gerbang kota. Suara familiar ini mengejutkan guru Lu, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Ekspresi Tai Sasheng berubah. Dia merasakan bahaya mendekat, dan dia baru saja akan menarik tangannya ketika dia menyadari bahwa lengannya telah hancur. Kamu tidak pantas mati karena menyakiti bangsaku. Muyu mengangkat tangannya, dan Tai Sasheng, yang awalnya sombong, terbang ke tanah, menciptakan kawah besar. Siapa orang ini? Aku tidak tahu. Ya Tuhan, Tai Sasheng, yang berada di tahap kesengsaraan, dikalahkan dalam satu gerakan. Aku tidak pernah tahu ada orang sekuat itu. Apakah dia ingin melawan aliansi lima gunung? Yang terbaik adalah membunuh Tai Sasheng. Orang dari sekte hidup dan mati ini terlalu kejam. Saat para kultifator di sekitarnya melihat Muyu muncul, mereka sudah berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua kagum dengan pria berjubah hijau di udara. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang berani tampil menonjol dan melawan aliansi lima pegunungan di hadapan metode mereka yang cepat dan tegas. Namun, Muyu selalu menggunakan arai ilusi 100 wajah ketika dia melakukan perjalanan di dunia budidaya. Hanya mereka yang mendapat izin darinya yang bisa melihat wajah aslinya melalui arai ilusi 100 wajah. Orang-orang yang hadir tidak mengetahui identitas Muyu. Namun, dua orang di udara mengetahuinya. Muyu, Tuan Lu tersenyum lemah. Master sektennya yang mengkhawatirkan sebenarnya telah bergegas kemari saat ini. Hatinya juga dipenuhi kegembiraan. Tuan Lu, Tuan Situ, maaf telah membuatmu menderita. Muyu menyelamatkan mereka berdua dengan perasaan bersalah. Siauswai memperbaiki pohon halton di udara dan buru-buru terbang untuk membantu menyembuhkan luka mereka. Kami baik-baik saja. Kupikir kamu masih dalam pengasingan. Ketika Tuan Lu dan Situ Yangtian keluar kali ini, Muyu masih berkultivasi dan tidak menyadari banyak hal. Situ Yangtian juga menghela nafas lega. Muyu, aku tidak menyangka kamu akan muncul di tempat ini. Kami kebetulan lewat. Jangan khawatir, orang-orang ini akan membayar harga yang sesuai. Muling-milik Muyu telah memadatkan vitalitas kuat yang mengelilingi tubuh Tuan Lu dan Situ Yangtian, membantu mereka menyembuhkan luka mereka dengan cepat. Xiao Suai mengunyah Houton sambil menyembuhkannya. Dia berkata dengan tidak jelas, Sudah ku bilang padamu bahwa mencari makanan di sini adalah pilihan yang tepat. Kamu tidak percaya padaku. Muyu berdiri perlahan, melihat mayat yang dibunuh dengan kejam, dia juga sangat marah. Orang-orang ini tidak mau hidup di bawah kebohongan aliansi Lima Gunung dan Istana Sancong. Mereka ingin melawan, tapi mereka dibunuh oleh Tai Sasheng. Bahkan mayat mereka pun belum lengkap. Itu tidak bisa ditoleransi. Ikat Sasheng, kan? Muyu meraih udara dan menangkap Tai Sasheng di depannya seperti anjing mati. Siapa kamu? Beraninya kamu melawan aliansi Lima Pegunungan. Tai Sasheng meraung dengan marah. Meskipun budidayanya hanya pada tahap kesengsaraan tingkat pertama, sebagai anggota sekte hidup dan mati, kualitas fisiknya sangat kuat. Namun, dia masih rentan di depan Muyu. Aliansi Lima Gunung. Apa masalahnya? Muyu melambaikan tangannya dengan dingin. Tai Sasheng berteriak. Ada lubang besar di dantiannya. Budidaya tahap kesengsaraannya hancur total. Beraninya kamu? Beraninya kamu? Tai Sasheng sangat ketakutan. Dia tidak menyangka Muyu begitu kejam. Kamu telah membunuh begitu banyak orang. Sudah waktunya kamu membayar harganya. Begitu Muyu melepaskan cengkramannya, Tai Sasheng menabrak kerumunan seperti anjing mati. Suaranya terdengar di telinga semua orang. Saya telah melumpuhkan kultivasi orang ini. Jika ada di antara Anda yang ingin melampiaskan amarah Anda padanya, silakan melakukannya. Para kultivator di sekitarnya terkejut melihat Tai Sasheng yang setengah mati tergeletak di tanah. Tidak ada fluktuasi kultivasi di tubuhnya. Mereka tidak menyangka Tai Sasheng yang berada di tahap kesengsaraan akan dihancurkan dengan mudah. Dia menikmati kesenangan membunuh orang pada awalnya, tetapi dalam sekejap, dia telah menjadi orang biasa yang bisa dibantai. Orang ini membunuh begitu banyak orang dengan menggunakan segala macam metode kejam. Sudah waktunya dia membayar harganya. Aku benar-benar ingin memenggal kepalanya dan memberikannya kepada anjing-anjing. Dia membunuh begitu banyak orang baik. Dasar bajingan. Tidak, masih ada pendeta pembunuh serigala di sini. Jika dia melanjutkan masalah ini, kita akan hancur. Ya, pendeta tahu pembunuh serigala bahkan lebih kuat dari Tai Sasheng yang membunuh orang seperti lalat. Semua orang mengelilinginya, tapi tidak ada yang berani menyerangnya. Meskipun Tai Sasheng telah melakukan segala jenis kejahatan dan membunuh banyak orang yang mengembangkan diri, banyak orang yang membencinya. Namun, situasinya masih belum jelas. Masih ada pendeta pembunuh serigala yang berada di cakrawala kedua tahap kesengsaraan di kota ini. Dia tidak bisa dianggap remeh. Jika penganut tahu pembunuh serigala mengetahuinya, mereka tidak akan mampu menahan amarahnya. Pada saat itu, seseorang berteriak, pembunuhan serigala Daoi setelah tiba. Kerumunan segera menjadi tenang. Pendeta tahu pembunuh serigala lebih kuat dari Tai Sasheng. Mereka tidak dapat menahan amarahnya. Sosok Daoi's Wolf Slayer juga muncul di kehampaan dan berjalan ke sisi berlawanan dari Muyu. Apakah pendeta pembunuh serigala akan menyerang pemuda ini? Pendeta tahu pembunuh serigala adalah tetua agung dari sekte suanling. Dia sangat kuat. Jika dia menyerang, saya khawatir pemuda ini tidak akan mampu mengatasinya. Ya, sebaiknya kita segera pergi. Aku khawatir akan terjadi pertempuran besar di sini. Jika mereka bertarung, pendeta pembunuh serigala tidak akan menunjukkan belas kasihan. Para pembudidaya diri di sekitarnya takut dengan tingkat budidaya Tau pembunuh serigala. Reputasi Tau pembunuh serigala sebanding dengan Tai Sasheng. Orang-orang yang mereka bunuh semuanya adalah orang-orang saleh yang tidak menaati aturan aliansi bunuh dia. Robek dia menjadi beberapa bagian. Beraninya dia menantang martabat aliansi lima pegunungan. Tai Sasheng, yang terbaring di tanah seperti anjing mati, meraum marah. Suaranya sangat melengking, dan matanya dipenuhi kebencian saat dia melihat muyu. Pendeta Tau pembunuh serigala melirik Tai Sasheng dengan acuh-ta'acuh. Pendeta Tau pembunuh serigala sedang bergerak. Apakah dia akan menyerang orang ini? Saya tidak tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Semua orang memandang dengan gugup ke arah pendeta pembunuh serigala yang ada di udara. Sama seperti semua orang mengira bahwa pendeta pembunuh serigala akan menyerang muyu, tidak ada yang mengira dia akan berlutut di depan muyu. Semua orang tercengang. Pendeta Tau pembunuh serigala, yang berada di tahap transendensi kesengsaraan, benar-benar berlutut. Tuan, pendeta Tau pembunuh serigala telah dikendalikan oleh arah jiwa ilahi muyu lagi. Dia tidak memiliki kesadaran diri. Kalian dari aliansi lima pegunungan telah membunuh begitu banyak orang yang berkultivasi sendiri yang masih memiliki hati nurani. Anda ingin mengendalikan orang yang berkultivasi sendiri dengan membunuh mereka. Hancurkan kultivasi Anda sendiri, muyu berkata dengan acuh-ta'acuh. Ya, pendeta Tau pembunuh serigala segera mengaktifkan teknik budidayanya. Wajahnya memerah, dan dia meraih dantiannya dengan satu tangan. Tubuh pendeta Tau pembunuh serigala bagaikan layang-layang dengan tali putus di udara. Dia terjatuh ke dalam kerumunan dan mendarat di samping Tai Sasheng. Dia telah kehilangan kultivasinya dan menjadi cacat total. Tai Sasheng tercengang. Dia berharap bahwa pendeta pembunuh serigala akan membalaskan dendamnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pendeta pembunuh serigala akan menghancurkan dirinya sendiri dan berakhir seperti dia. 1076 Muyu melihat sekeliling dan melihat semua orang menatapnya dengan tenang. Dia menghapus formasi ilusi seratus wajah dengan acuh-ta'acuh dan mengungkapkan penampilan aslinya di depan semua orang. Kemudian, dia berkata, aliansi lima pegunungan dan istana Sanchong ingin mengendalikan istana Sanchong dan membuat semua orang mengikuti aturan mereka. Lalu, saya akan menghancurkan aturan ini. Tidak ada seorang pun di dunia budidaya yang memenuhi syarat untuk memonopoli suatu tempat. Setiap orang harus memiliki kebebasannya masing-masing. Kata-kata Muyu nyaring dan kuat. Saat dia memperlihatkan wajahnya, beberapa penggarap bermata tajam telah mengenalinya. Kemunculan murid dewa sejati telah lama tersebar luas di dunia budidaya. Reputasi Muyu bahkan lebih terkenal. Itu sebenarnya Muyu. Murid dewa sejati. Itu benar-benar dia. Aku seharusnya tahu. Siapa lagi yang berani melawan aliansi lima pegunungan dan istana Sanchong kecuali Muyu. Semua orang berdiskusi dengan intens. Banyak orang bahkan memandang Muyu dengan kagum. Aliansi lima pegunungan telah membunuh semua penggarap yang tidak setuju dengan peraturan mereka karena alasan egois mereka sendiri. Mereka telah menimbulkan kemarahan surga dan kebencian masyarakat. Jika ada yang mengatakan sesuatu yang tidak sopan, mereka akan dibunuh. Master Sekte Senior yang berstatus bahkan dibunuh dan dipajang di gerbang kota. Aliansi lima gunung adalah kehilangan hati rakyatnya. Namun, karena aliansi lima gunung dan istana Sanchong sangat kuat, banyak orang tidak berani berbicara. Sekarang setelah Muyu muncul dan membunuh dua tetua dari aliansi lima pegunungan yang berada di tahap crossing kalamiti, semua orang merasa puas dan melihat harapan. Mungkin murid dewa sejati sekali lagi dapat menciptakan keajaiban dan memimpin semua orang untuk menggulingkan pemerintahan jahat aliansi lima gunung dan istana Sanchong. Memang benar, dewa sejati adalah harapan kita. Ya, kami ditipu oleh istana Sanchong dan delapan gerbang di masa lalu dan meragukan Tuhan yang sejati. Sekarang kalau dipikir-pikir, saya benar-benar menyesalinya. Sekarang, kami hanya berharap murid dewa sejati dapat menghancurkan istana Sanchong dan aliansi lima gunung dan mengembalikan dunia budidaya ke kejayaannya. Banyak orang memandang Muyu dengan harapan. Nama, Muyu, selalu menjadi nama legendaris di dunia budidaya. Banyak penggarap senang membicarakannya. Bahkan ketika mereka mencoba membunuh Muyu, reputasi Muyu tetap tidak bisa diremehkan. Sekarang Muyu telah muncul di kota ini, tidak diragukan lagi hal itu membawa harapan bagi semua orang. Dengan murid dewa sejati di sini, kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Ayo kita bunuh Tai Sasheng dan Tao Pembunuh Serigala. Ya, bunuh mereka. Banyak dari penonton telah melihat senior dan tuan mereka dibunuh secara brutal dan digantung di udara, jadi mereka sangat membenci Tai Sasheng dan Tao Pembunuh Serigala. Kini setelah murid dewa sejati ada di sini, mereka segera memiliki keberanian untuk membalas dendam. Mereka semua bergegas Pembunuh Serigala. Tai Sasheng dan pendeta Pembunuh Serigala telah kehilangan seluruh kultivasi mereka. Menghadapi begitu banyak orang yang mengembangkan diri yang dipenuhi dengan kebencian, mereka tidak punya cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka dicabik-cabik oleh para penggarap diri yang dipenuhi amarah. Dalam sekejap mata, tidak ada satupun jejak yang tersisa. Muling telah muncul di bawah mereka dan melahap jiwa mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Banyak orang di aliansi Lima Gunung merasa takut. Bahkan Tai Sasheng dan pendeta Tau Pembunuh Serigala yang berada di tahap crossing Kalamiti telah terbunuh. Apa yang bisa dilakukan orang-orang yang tersisa? Sontak, banyak orang yang tidak sabar untuk segera melarikan diri dari kota ini. Namun, bagaimana mereka bisa lolos? Tidak ada satupun orang dari aliansi Lima Gunung yang bisa melarikan diri. Muyu berteriak dengan dingin. Mereka yang mencoba melarikan diri dibunuh di tempat dan jiwa mereka musnah. Bunuh orang-orang dari aliansi Lima Gunung. Tuan Lu baru saja memulihkan sebagian vitalitasnya. Dia sudah berteriak kegirangan di udara, memerintahkan para kultifator untuk membunuh orang-orang dari aliansi Lima Pegunungan. Orang-orang dari aliansi Lima Pegunungan ini adalah murid dari lima sekte asli. Mereka telah membentuk aliansi Lima Pegunungan. Pakaian mereka memiliki lambang lima sekte yang sangat mudah dikenali. Bunuh orang-orang dari aliansi Lima Gunung. Bunuh orang-orang dari aliansi Lima Gunung. Seluruh kota menjadi gempar. Baru-baru ini, aliansi Lima Pegunungan telah menggunakan cara-cara kejam untuk membunuh banyak kultifator terkenal yang menimbulkan kemarahan masyarakat. Semua kultifator berbagi kebencian yang sama dan membantu Muyu menemukan semua orang di aliansi Lima Gunung. Para murid aliansi Lima Pegunungan bagaikan sekelompok naga tanpa pemimpin. Mereka yang memiliki budidaya tinggi dibunuh oleh Muyu sementara mereka yang memiliki budidaya rendah dibunuh oleh pembudidaya diri lainnya. Dalam waktu kurang dari dua jam, tidak ada lagi yang selamat dari aliansi Lima Pegunungan di seluruh kota. Muyu, haha, kita selamat dari bencana. Kita tidak hanya selamat, tapi kita juga merebut sebuah kota. Tuan Lu berkata dengan gembira. Muyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan Lu, lukamu belum sembuh. Hati-hati. Tidak apa-apa. Membunuh orang-orang dari aliansi Lima Gunung adalah hal yang paling mengasihkan. Cederaku tidak penting. Tuan Lu berkata dengan bangga. Ya, metode pembunuhan aliansi Lima Gunung terlalu kejam. Aturan yang mereka tetapkan juga sangat ketat. Banyak sumber daya budidaya telah dijarah. Para pembudidaya diri sangat menderita. Semua orang sudah lama ingin melawan, tetapi mereka kekurangan atulang punggung seperti Muyu. Situ Yangtian juga mengungkapkan senyuman. Identitas dan bakat Muyu terkenal di seluruh dunia budidaya diri. Dia selalu menjadi seorang jenius yang banyak dibicarakan di dunia pengembangan diri. Reputasi ketiga kakak laki-lakinya tidak sebaik Muyu. Bertahun-tahun yang lalu, Dewa Sejati melindungi dunia yang mengembangkan diri. Istana berunsur tiga dan gerbang delapan bersama-sama memfitnah Dewa Sejati. Namun, reputasi Dewa Sejati tetap tidak bisa diremehkan. Sekarang setelah konspirasi Istana Tiga Kali Lipat dan delapan gerbang terungkap dan Dewa Sejati sudah tidak ada lagi, para murid Dewa Sejati secara alami memiliki prestise yang sangat kuat. Muyu berkata, Sekarang bukan waktunya untuk memulai perang sepenuhnya. Sebelum aku mencapai tahap kendaraan hebat, aku tidak punya peluang untuk menang melawan Istana Tiga Kali Lipat. Kami hanya dapat menghancurkan beberapa anggota aliansi lima pegunungan yang tersisa. Lawan kita sebenarnya adalah Istana Tiga Kali Lipat. Guru Lu dan Situ Yangtian juga memahami hal ini. Kasihan sekali orang-orang ini. Setelah mengetahui tentang konspirasi aliansi lima gunung, orang-orang ini adalah orang-orang setia yang menolak untuk menyerah. Saya tidak menyangka mereka akan berakhir seperti ini. Aduh, jika mereka bisa bertahan, mereka pasti akan menjadi kekuatan besar bagi kita di masa depan. Pikiran Muyu bergerak, dia memiliki tujuh atau delapan batu jiwa di tangannya, yang diperoleh dari orang-orang dari aliansi lima pegunungan. Jiwa orang-orang ini terperangkap di dalam batu jiwa. Itu adalah metode lain yang digunakan oleh Istana tiga kali lipat untuk mengumpulkan jiwa. Muyu menghitung mayat di udara. Ada total empat puluh orang yang membudidayakan diri. Pendeta Tau pembunuh serigala mengatakan bahwa dia telah membunuh ratusan orang, namun tidak banyak orang yang mayatnya layak untuk diperlihatkan ke publik. Sebagian besar mayat yang diperlihatkan ke publik di sini adalah para tetua dan kepala sekte terkenal. Mereka semua adalah orang-orang hebat di dunia pengembangan diri. Pion-pion tanpa nama tersebut tidak memberikan efek jera, sehingga umumnya jenazah dibuang begitu saja. Dia datang ke depan Nan Wei Tau. Mereka hanya waktu untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, wajah tegas Nan Wei Tau penuh dengan rasa sakit. Matanya terbuka lebar, yang membuat orang merasa kasihan. Hidup dan mati dalam sekejap mata. Bisakah kamu menyelamatkannya? Muyu bertanya dalam hatinya. Gaumang berkata, dengan kultivasi Anda saat ini, menggunakan kekuatan domain saya akan menghabiskan banyak energi. Saya khawatir Anda tidak akan dapat bertahan selama 10 menit. Ini adalah tugas tanpa pamri. Ketika Muyu bermasalah dengan Tian Ran, formasi penyegelan iblis sembilan surga rusak. Gaumang juga melarikan diri saat itu. Selama periode waktu ini, Muyu telah menghadapi banyak bahaya, tetapi Gaumang tidak pernah membiarkan Muyu menggunakan kemampuan hidup dan mati dalam sekejap mata. Alasan utamanya adalah kemampuan hidup dan mati dalam sekejap mata memberikan beban besar pada Muyu. Tanpa persetujuan Gaumang, Muyu tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan domain hidup dan mati dalam sekejap mata didasarkan pada mata. Cahaya mata kiri dapat menghidupkan kembali orang mati, dan cahaya mata kanan dapat membunuh seseorang. Dengan budidaya Muyu saat ini, orang lain bisa menghindari tatapan kematiannya. Sangat sulit untuk menyerang mereka. Entah itu ketika menghancurkan gerbang neraka atau ketika menghadapi utusan istana, deat gaze dari mata kanan tidak dapat mengenai mereka. Namun, kemampuan kebangkitan mata kiri tidak memiliki banyak batasan. Katakan saja padaku berapa banyak orang yang bisa aku bangkitkan. Kata Muyu. Jika dia ingin menggunakan kemampuan ini, dia perlu mendapatkan persetujuan Gaumang. Karena Muyu tidak memilih untuk menghapus kesadaran Gaumang, pada prinsipnya Gaumang tidak akan menolak Muyu. Itu tergantung situasinya. Anda sama sekali tidak mengenal kekuatan domain saya, tetapi itu lebih dari cukup untuk membangkitkan orang-orang ini. Setelah membangkitkan mereka, Anda mungkin akan mengalami periode lemah selama satu jam. Gaumang berkata dengan enggan. Kekuatan domain yang dapat membangkitkan orang bisa disebut menantang surga, tetapi kekurangannya juga terlihat jelas. Basis budidaya Muyu belum mencapai tahap daceng, jadi penggunaan kekuatan domain menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Muyu tidak asing dengan ini, karena dia telah menggunakan kekuatan domain Raja Iblis beberapa kali. Namun, kekuatan spiritual yang dikonsumsi oleh kehidupan dan kematian dalam sekejap mata jelas lebih besar daripada kekuatan domain beberapa Raja Iblis. Saya akan berada dalam kondisi lemah selama satu jam, lalu saya akan istirahat selama satu jam. Kata Muyu. Lu Xian Shi dan Si Tu Yang Tian hampir pulih. Basis budidaya tahap integrasi tubuh mereka cukup untuk melindunginya, jadi dua jam bukanlah masalah besar. Saat ini, Muyu perlu menemukan tempat yang aman untuk membangkitkan orang-orang ini. Seperti yang guru Lu katakan, orang-orang yang terbunuh adalah orang-orang yang setia dan saleh. Mereka juga merupakan kepala dan tetua dari banyak sekte, dan mereka cukup bergengsi. Karena mereka berani berbicara menentang aliansi lima gunung tanpa takut hidup dan mati dalam situasi ini, maka jika dia menaklukkan mereka, dia tidak akan sendirian saat menghadapi lapisan surgawi ketiga di masa depan. Tuan Lu, ayo pergi. Kita perlu menyelamatkan orang-orang ini. Muyu menepuk bahu Tuan Lu. Tuan Lu tercengang, selamatkan orang-orang ini. Dia memandangi mayat-mayat di sekitarnya dengan bingung. Selain kepala yang masih utuh, sisa mayat telah dipotong-potong dan dikuliti oleh Tai Sasheng dengan berbagai cara yang kejam. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh, seperti Daoisue Selatan yang terbunuh sebelum Tuan Lu dan Situ Yangtian. Seluruh tubuhnya dikuliti, dan bahkan jantungnya dimakan oleh Tai Sasheng. Guru Lu bertanya-tanya, dapatkah mereka benar-benar diselamatkan? Muyu, jangan mengolok-olok orang tua sepertiku. Meski saya juga ingin menyelamatkan mereka, hal ini sungguh sensasional. Saya belum pernah mendengar tentang kemampuan menyelamatkan orang yang terbunuh, apalagi orang-orang yang kepalanya terpisah dan tubuhnya penuh luka. Mereka mati seperti ini. Apakah ada kemungkinan untuk bertahan hidup? 1077 Anggota Aliansi Lima Gunung di kota abadi semuanya dibantai dan semua orang merasa lega. Namun, Muyu tidak akan tinggal di kota ini terlalu lama. Penampilannya cukup untuk membuat para penggarap melihat harapan. Setidaknya, mereka mengerti bahwa ketika Aliansi Lima Gunung dan Istana tiga kali lipat akan memerintah dalam kegelapan, Muyu, murid dewa sejati, masih melawan. Itu sudah cukup. Muyu muncul di depan lelaki tua yang menjual Houghton. Dia menyerahkan beberapa ratus tael perak kepada lelaki tua itu dan berkata, ini adalah uang yang saya minta. Anda harus segera menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Uang ini cukup untuk Anda belanjakan dalam waktu yang lama. Orang tua itu memandang Muyu dengan penuh semangat. Dia tahu tentang keributan di gerbang kota tadi. Dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya adalah murid dewa sejati. Tuan, Anda. Orang tua itu begitu gembira hingga dia tidak dapat berbicara. Namun, Muyu sudah pergi bersama suai kecil dalam sekejap mata. Tuan Lu dan situ yang Tian menghilang bersamanya, serta 46 mayat tidak lengkap yang digantung di gerbang kota. Mereka muncul di hutan pegunungan yang tersembunyi. Tuan Lu memberitahu Muyu informasi yang dia kumpulkan dengan ekspresi serius. Maksudmu orang-orang dari istana tiga kali lipat menemukan tempat di mana Raja Iblis Kian Surgawi disegel. Apa kamu yakin? Muyu bertanya dengan heran. Raja Iblis Kian Surgawi adalah salah satu dari sembilan makhluk abadi di surga berunsur tiga. Seperti Raja Iblis Elanggurun, dia belum sepenuhnya lepas dari segelnya. Raja Iblis Azure Dragon pernah berkata bahwa mereka akan menemukan Raja Iblis Kian Surgawi. Muyu awalnya mengira Raja Iblis Surgawi Kian telah melepaskan diri dari segelnya sejak lama. Ternyata dia tidak melakukannya. Ya, masalah ini benar sekali. Kami tidak sengaja ditangkap oleh Daois pembunuh serigala karena kami ingin memastikan kebenaran masalah ini, kata Situ Yangtian. Ceritakan padaku detail apa yang terjadi, kata Muyu kepada Tuan Lu dan Situ Yangtian sambil meletakkan 46 mayat di tanah. Guru Lu berkata, kami diinstruksikan oleh Tuan Butua untuk datang ke sini dan menyelidiki situasi Aliansi 5 Pegunungan. Awalnya, ketika kami meninggalkan Sekte Aray untuk menyelidiki, kami selalu sangat berhati-hati. Dengan keterampilan pembentukan susunan kami, kami jarang menyerahkan diri kita sendiri. Namun, kemarin pagi, kami secara tidak sengaja mengetahui dari tetua tahap integrasi tubuh dari Aliansi 5 Pegunungan bahwa orang-orang dari Istana 3 ada di kota ini. Menurut Guru Lu, orang-orang dari Istana 3 kali lipat datang ke sini kemarin untuk mendapatkan segel Raja Iblis Kian Surgawi. dia memiliki hak untuk mengetahui lokasi pastinya. Dia hanya bertanggung jawab menerima utusan dari Istana 3 kali lipat. Tai Sasheng dan Daois pembunuh Serigala bertanggung jawab atas sisanya. Karena Anda menyebutkan Daois Surgawi Kian kepada kami terakhir kali, kami tahu bahwa masalah ini sangat penting bagi Anda, jadi kami memikirkan cara untuk menyusup ke pavilion abadi ekstrim dan menguping percakapan antara orang-orang Istana 3 dan Serigala. Pembunuh Daois, Tai Sasheng. Sayangnya, Istana 3 kali lipat sangat mementingkan masalah ini, sehingga mereka tidak mengungkapkan lokasi pasti dari Raja Iblis Surgawi-Surgawi. Mereka hanya menanyakan Daois Wolf Slying tentang medan di sekitar Sekte Roh Mistik. Lanjut, Master Lu. Medan di sekitar Sekte Roh Mistik. Mungkinkah tempat di mana Raja Iblis Surgawi-Surgawi di segel berada di dekat Sekte Roh Mistik? Tanya Muyu dengan suara yang dalam. Tuan Lu mengangguk. Kami juga berpikir begitu pada awalnya. Namun, yang tidak saya mengerti adalah jika tempat di mana Raja Iblis Surgawi-Surgawi di segel berada di dekat Sekte Roh Mistik, orang-orang dari istana tiga kali lipat seharusnya pergi ke Sekte Roh Mistik. Untuk bertanya, mengapa mereka secara khusus menanyakan Daois Wolf Slying Daois? Kecurigaan Tuan Lu bukan tanpa alasan. Sekte Roh Mistik juga memiliki banyak ahli tahap kesengsaraan. Budidaya Daois Pembunuh Serigala tidak dianggap kuat di kalangan ahli tahap kesengsaraan. Jika itu melibatkan medan di sekitar Sekte Roh Mistik, mereka seharusnya bertanya pada ahli yang lebih berpengalaman. Daois Pembunuh Serigala juga menyarankan agar kita bertanya kepada Master Sekte dari Sekte Roh Mistik. Namun, orang dari istana Beruas Tiga hanya mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkannya sebelum pergi, kata Master Lu. Pikirkan itu. Itu jawaban yang ceroboh. Muyu masih bertanya-tanya apakah dia membiarkan Daois Pembunuh Serigala mati terlalu dini. Namun, kalau dilihat dari jawaban Daois Wolf Slying Daois, dia mungkin juga tidak tahu. Kemudian, kemana perginya orang dari istana tiga kali lipat itu? Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Lu berkata dengan canggung, kemudian kami ditemukan. Setelah orang dari istana tiga kali lipat itu pergi, Daois Slying tiba-tiba menemukan kami. Kami ceroboh. Muyu berkata, Tuan Lu, Tuan Situ, ketika kalian berdua melakukan sesuatu di masa depan, jangan terlalu gegabuh. Jangan mencoba mengambil risiko. Seorang ahli tahap kesengsaraan sudah cukup untuk menemukanmu. Apakah kamu mengerti? Situ Yangtian menggelengkan kepalanya dan berkata, saat Tuan Lu mendengar tentang berita tentang Raja Iblis Kian Surgawi, dia harus memikirkan cara untuk menyelinap masuk dan menanyakannya. Itu karena itu adalah sesuatu yang Anda sebutkan sebelumnya. Tuan Lu berpikir begitu masalah ini sangat penting bagimu. Dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Jika itu penting bagimu Yu, dia harus mencari tahu bahkan jika dia harus membayar dengan nyawanya. Tahukah kamu apa arti sembilan orang yang hidup kekal? Lagi pula, aku sudah bilang padamu untuk segera pergi. Kalian bersikeras untuk tetap tinggal dan ditangkap bersama-sama, balas Tuan Lu. Situ Yangtian berkata dengan sinis, itu benar. Aku seharusnya membiarkanmu dibunuh di depan semua orang. Aku seharusnya membiarkan tendonmu dicabut dan tulangmu dikuliti. Aku seharusnya memenggal kepalamu dan menggunakannya sebagai bangku untuk diduduki. Anda akan mengingat ini di Yellow Springs. Anda selalu berpikiran satu arah. Saat itu, sekte arah hampir hancur di tangan Anda. Sudahkah kamu lupa? Guru Lu berkata dengan marah, Situ Yangtian, apakah kamu merasa tidak nyaman jika tidak bertengkar dengan saya? Mengapa Anda harus mengungkit hal-hal lama itu? Apakah kamu ingin bertarung? Bertarung saat ini? Tidak bisakah kamu menjadi lebih dewasa? Kamu sudah sangat tua, namun kamu masih bertingkah seperti orang yang gegabuh, kata Situ Yangtian tidak sabar. Bajingan, siapa yang kamu sebut orang gegabuh? Tuan Lu menyingsingkan lengan bajunya dengan marah. Tuan Lu dan Situ Yangtian telah bertengkar sepanjang hidup mereka. Mereka awalnya adalah sesama murid dari sekte Arai. Mereka berkompetisi dan saling menyalahkan. Meskipun keterampilan susunan Guru Lu lu luar biasa, dia selalu menjadi orang yang jujur. Jika ada sesuatu yang ingin dia katakan, dia akan mengatakannya secara langsung dan tidak bertele-tele. Adapun Situ Yangtian, dia lebih teliti. Terakhir kali, dialah yang menemukan kelainan Guru Lu dan menahan rasa sakit karena membunuhnya untuk menghentikan rencana sekte Jimat. Tapi tidak peduli apa, keduanya setiap ada sekte Arai. Mu Yu juga pusing saat melihat mereka bertengkar. Tuan Lu memiliki kepribadian yang lugas dan terus terang. Dia juga bertengkar tanpa henti dengan ahli alkimia dari Pil Kauldron Sek. Orang tua yang gelisah ini tidak takut pada apapun dan akan bertengkar dengan siapapun yang tidak disukainya. Tetapi bahkan jika mereka berdua bertengkar, Tuan Lu secara tidak sengaja telah menjadi pengkhianat fraksi Arai. Ketika dia akan dihukum sesuai aturan sekte, Situ Yangtian lah yang membantu memohon keringanan hukuman. Situ Yangtian tidak bisa meninggalkan Tuan Lu dan melarikan diri. Mu Yu berkata dengan serius, Tuan Lu, tidak ada yang lebih penting daripada hidupmu. Sekte Arai tidak memiliki itu akan menjadi kerugian besar. Bagaimana Sekte Arai akan bangkit menjadi Sekte Arai Talismen di masa depan? Tuan Lu berkata dengan marah, tetapi berita tentang Raja Iblis Kian Surgawi jelas lebih penting daripada hidupku. Raja Iblis Kian Surgawi tidak akan mati, tapi kamu akan mati. Jika Raja Iblis Kian Surgawi benar-benar jatuh ke tangan seorang kultifator surga ketiga, Anda tidak akan bisa menghentikan mereka bahkan jika Anda menyerahkan hidup Anda. Untung tidak terjadi apa-apa padamu kali ini. Jika kamu meninggal di suatu tempat dan mayatmu tidak dapat ditemukan, aku bahkan tidak akan bisa berkedip jika aku mau. Kata Muyu tak berdaya. Kedipan apa? Tuan Lu bertanya dengan bingung. Suai kecil tertawa keras. Berkedip saja seperti ini. Saat dia berbicara, dia bahkan mengedipkan mata besarnya yang lucu dan menunjukkannya kepada guru Lu. Muyu tidak bisa menahan tawa. Itu adalah sekejap mata antara hidup dan mati, bukan sekejap mata. Kemampuan domainku. Aku baru saja mengatakan bahwa aku bisa bangkit kembali dengan kemampuan ini. Tuan Lu berkata dengan heran, kemampuan domainku. Muyu, kamu sudah melangkah ke tahap kenaikan besar. Aku ingin, ini tidak semudah itu. Itu kemampuan Goomang. Ingat, roh Tuhan Yumeng di tubuhku. Muyu menjelaskan. Tuan Lu menyadari, dia tahu bahwa Raja Roh Yumeng disegel di tubuh Muyu, tapi dia tidak tahu tentang kemampuan Muyu. Faktanya, kemampuan domainku. Kemampuan Raja Roh Yumeng sangat kuat, tetapi hanya sedikit orang di dunia kultivasi yang mengetahui tentang kemampuan lima Raja Roh Yumeng. Belum lagi Tuan Lu, bahkan Muyu tidak tahu apa kemampuan domainkan empat Tuan Roh Yumeng lainnya. Tapi bisakah kemampuan itu benar-benar membangkitkan orang? Lu Sianshi bertanya dengan ragu. Kemampuan untuk membangkitkan orang sungguh menakutkan. Seseorang dengan kemampuan seperti itu pasti akan membuat banyak orang memujanya di dunia kultivasi. Sayangnya Muyu tidak bisa dengan bebas menggunakan kemampuan ini di masa lalu. Lihat saja dan kamu akan tahu. Muyu berdiri dan mengumpulkan 46 mayat. Dia menarik nafas dalam-dalam. Goumang telah menggunakan kemampuan domein padanya. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menakjubkan. Tiba-tiba, seluruh hutan dipenuhi dengan penindasan yang kuat, menyebabkan ekspresi Guru Lu dan Situ Yangtian berubah. Ini adalah basis budidaya tahap kenaikan besar. Keduanya memandang Muyu dengan ngeri. Pada saat ini, mata kiri Muyu dipenuhi vitalitas, dan mata kanannya dipenuhi cahaya hitam tak bernyawa. Kedua matanya berada pada dua titik ekstrim. Ketika dia menatap mata Muyu, dia benar-benar merasa bahwa hidup dan mati di luar kendalinya. Saat ini, kemampuan Muyu untuk menggunakan hidup dan mati dalam sekejap mata jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia hanya menggunakannya total dua kali. Pertama kali saat dia kehilangan kendali di pegunungan Moyun, dan kedua kalinya saat dia menyelamatkan Tianran. Selama dua waktu itu, Goumang telah mengambil inisiatif, dan basis budidaya Muyu tidak setinggi sekarang. Tapi kali ini berbeda. Saat dia menggunakan kemampuan domain, terjadi lompatan kualitatif. Cahaya putih di mata kirinya tiba-tiba keluar, membentuk seberkas cahaya tak berujung yang jatuh ke tubuh Daoi Senanwei di depannya. Setelah mayat Daoi Senanwei yang tidak lengkap diterangi oleh cahaya putih yang mengandung vitalitas tak berujung, tiba-tiba ia mulai bermutasi. Di bawah penerangan cahaya putih, anggota tubuh yang terputus di tubuhnya perlahan menyatu, dan luka robek juga mulai sembuh. Ini. Tuan Lu memandangi mayat Daoi Senanwei dengan kaget. Mayat Daoi Senanwei yang tidak lengkap sebenarnya telah dipasang kembali. Tak hanya itu, bahkan kulit yang terkelupas pun tumbuh kembali di bawah cahaya putih tak berujung. Yang paling mengejutkannya adalah hati yang telah ditelan oleh Tai Sasheng sebenarnya mulai tumbuh kembali. 1078. Tuan Lu dan Situ Yangtian sama-sama terkejut. Beberapa napas yang lalu, tubuh Daoi Senanwei masih berkeping-keping, tetapi sekarang, kecuali ekspresi menyakitkan di wajahnya, tubuhnya telah pulih kekeadaan semula, seolah-olah para dewa membantunya. Kemampuan macam apa ini? Itu sangat kuat. Tuan Lu dan Situ Yangtian saling memandang. Sebagai ahli formasi, mereka telah melihat banyak hal di dunia kultivasi, namun mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu menantang surga. Sungguh sulit dipercaya. Tapi yang mengejutkan mereka adalah batu jiwa di tangan Mu Yu tiba-tiba mengeluarkan bayangan putih ilusi dan langsung memasuki tubuh Daoi Senanwei. Hu! Daoi Senanwei tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Matanya yang melebar mulai kembali normal, dan jantungnya mulai berdetak kembali. Dia segera duduk dan melihat sekeliling dengan bingung. Kemudian, dia melihat Guru Lu dan Situ Yangtian, yang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Apa yang salah dengan saya? Apakah ini dunia bawah? Daoi Senanwei bertanya. Mulut Tuan Lu dan Situ Yangtian terbuka lebar. Mereka tidak pernah mengira bahwa Daoi Senanwei akan hidup kembali dan berbicara setelah dibunuh sedemikian rupa. Namun, tatapan Daoi Senanwei dengan cepat tertarik pada Mu Yu. Dia melihat mayat-mayat yang terpotong-potong di sekelilingnya Kemudian, dia menemukan bahwa cahaya putih tak berujung di mata kiri Mu Yu telah menjauh darinya dan menyinari orang lain. Satu dua tiga. Hanya dalam seperempat jam, mayat-mayat itu secara bertahap memulihkan vitalitasnya. Anggota tubuh mereka yang patah tumbuh kembali dan jiwa mereka kembali ke tubuh mereka. Master tahap jiwa terpisah dari Kuil Yang Lin, Liao Jiansu, Master tahap integrasi tubuh dari Sekte Guan Xin, Sekte Guan Xin, Daoi Stian He, Master tahap integrasi tubuh lembah Sungai Tian He. Tokoh-tokoh terkenal di dunia budidaya ini kini dibangkitkan satu per satu. Wajah mereka sama terkejutnya dengan wajah Daoi Senan Wei. Ketika mereka melihat Mu Yu menggunakan kemampuan khusus untuk membangkitkan mereka, wajah semua orang penuh rasa tidak percaya. Membangkitkan orang sangatlah sulit. Mu Yu akhirnya membangkitkan orang ke-46. Baru kemudian dia perlahan-lahan menarik kemampuan domainnya. Energi spiritual di tubuhnya telah habis. Dia segera duduk bersila dan dengan cepat mulai memulihkan energi spiritual yang hilang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang memandang Mu Yu dengan ngeri, menunggu Mu Yu memberikan penjelasan. Namun, ketika Tuan Lu dan Situ Yangtian melihat Mu Yu duduk bersila untuk beristirahat, mereka segera berdiri di samping Mu Yu, tidak mengizinkan siapapun mendekat. Setelah Taoi Senan Wei memastikan bahwa dia benar-benar telah bangkit kembali, dan karena dia adalah orang pertama yang bangkit kembali, dia memberitahu semua orang apa yang telah dia lihat. Kami dibangkitkan olehnya. Dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang lain. Meskipun 46 orang ini terkenal di dunia kultivasi dan telah melihat banyak hal, mereka tetap terkejut ketika mengalaminya sendiri. Setelah ditangkap oleh Tai Sasheng, mereka disiksa dan dibunuh. Mereka mengira mereka sudah mati total. Mereka tidak menyangka akan melihat terangnya hari lagi. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Dia adalah murid Dewa Sejati, Mu Yu. Dia menyelamatkanmu, kata Tuan Lu dengan suara yang dalam. Benar, itu Mu Yu. Saya cukup beruntung bisa bertemu dengannya sekali. Mu Yu sebenarnya memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang. Murid Dewa Sejati, apakah dia mendapatkan semua warisan Dewa Sejati? Hampir semua orang yang hadir pernah mendengar nama Mu Yu. Banyak orang juga melihat potret Mu Yu. Sekarang Mu Yu tidak menggunakan arah ilusi seratus wajah, banyak orang segera mengenalinya. Semua orang bersemangat. Semua orang di sini tidak takut mati. Mereka tidak ingin hidup di bawah kekuasaan gelap aliansi lima pegunungan dan istana Sancong. Mereka memilih untuk melawan secara diam-diam tetapi telah ditangkap. Mereka berbeda dari kultifator lainnya. Mereka berharap dunia budidaya dapat memiliki masa depan yang cerah daripada ditindas oleh istana Sancong dan aliansi lima pegunungan. Mereka dianggap duri oleh aliansi lima pegunungan karena tidak mau menyerah. Mereka juga berharap ada yang bisa memimpin mereka melawan istana Sancong. Mu Yu memiliki kemampuan ini, jadi dia tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik. Murid Dewa Sejati mungkin benar-benar dapat memulihkan ketertiban di dunia kultifasi. Ini adalah pemikiran di benak setiap orang. Mu Yu perlahan memulihkan kekuatan rohaninya. Mu Yu, dia telah banyak pulih. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa 46 orang di hutan sedang berdiri di depannya dengan wajah serius dan menatapnya. Dia sudah bangun. Mata semua orang berbinar. Kemudian, 46 orang itu berlutut di depan Mu Yu dan berkata, Terima kasih, Tuan Mu Yu, karena telah menyelamatkan hidup kami. Mu Yu tidak menyangka orang-orang ini akan bereaksi seperti itu. Dia memandang Tuan Lu dengan bingung. Tuan Lu datang dan berbisik, saya baru saja menjelaskan situasinya kepada mereka. Mereka sudah tahu bahwa Anda membangkitkan mereka. Sekarang, mereka sangat mengagumi Anda. Bangun, sama-sama, kata Mu Yu cepat. Dia tidak menyukai segala macam etika sekuler. Orang-orang di sini semuanya adalah orang-orang terkenal dari generasi tua. Mereka sama bijaksananya dengan penguasa kota tua He Jinglong. Mereka tidak mau melakukan sesuatu yang tidak patut. Mu Yu paling mengagumi orang-orang ini. Terima kasih, Tuan. Keempat puluh enam orang itu segera berdiri dan memandang ke arah Daois Nan Wei, yang memiliki kultifasi tertinggi, seolah-olah mereka telah menyetujui sesuatu. Selangkah dan membungkuh, Tuan Mu Yu, kultifasi Anda sangat mengerikan dan terkenal. Sekarang dunia kultifasi dikuasai oleh Aliansi Lima Gunung dan Istana Sancong, dunia penuh dengan keluhan. Kami dengan berani bertanya Anda memimpin kami untuk membentuk kekuatan yang dapat melawan Aliansi Lima Gunung dan mengembalikan dunia budidaya ke kejayaannya. Bentuk kekuatan. Mu Yu terkejut. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan memiliki pemikiran seperti itu setelah dibangkitkan olehnya. Suai kecil berkata dengan penuh semangat, Ya, akulah yang menyarankan ini. Kita bisa membentuk kelompok untuk melawan Istana Sancong. Mu Yu memandang Suai kecil yang ingin melihat dunia dalam kekacauan dengan sakit kepala. Ya, Tuan Mu Yu, Istana Sancong telah lama menipu kami dan memperlakukan hidup kami seperti rumput. Mereka bahkan membunuh semua orang yang tidak tunduk kepada mereka. Cara mereka kejam, Istana Sancong semacam ini tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Tuan Mu Yu, Anda adalah murid dewa sejati dan telah berperang melawan penduduk Istana Sancong. Tak satu pun dari kita yang mau diperbudak oleh Istana Sancong. Selama Anda mengatakannya, kami pasti akan mengikuti Tuan Mu Yu dan bertarung melawan Istana Sancong. Tauis Skyriver dari Skyriver Fali berdiri dan berkata dengan tulus. Soal pembentukan kekuatan, Mu Yu berpikir keras. Sekarang, dunia kultifasi hanya bisa mengandalkan orang-orang dari fraksi Arai dan sekte Pilkauldron. Namun, orang-orang dari kedua sekte ini masih jauh dari cukup. Masih sedikit orang di dunia kultifasi yang tidak takut mati. Jika orang-orang ini bisa bersatu, jadi kekuatan besar untuk melawan Istana Sancong. Tuan Mu Yu, tolong pimpin kami untuk menggulingkan Aliansi Lima Gunung dan Istana Sancong. Tuan Mu Yu, tolong pimpin kami untuk menggulingkan Aliansi Lima Gunung dan Istana Sancong. Tuan Mu Yu, tolong pimpin kami untuk menggulingkan Aliansi Lima Gunung dan Istana Sancong. Keempat puluh enam orang itu mengira Mu Yu tidak setuju, jadi mereka berlutut lagi dan berkata dengan tulus. Mereka semua berharap dunia budidaya dapat kembali kekeharmonisan semula dan tidak semua sumber daya budidaya dikendalikan oleh aliansi lima pegunungan. Penggarap lain hanya bisa tertindas di mana-mana. Muyu melambaikan tangannya dan energi spiritual yang agung mengalir keluar dan membantu semua orang berdiri. Dia berbalik untuk bertanya pada Guru Lu dan Situ Yangtian, bagaimana menurut kalian berdua? Muyu, mereka semua menunggu orang yang mampu muncul. Kamu sudah menjadi master sekte tertinggi dari gerbang mesin terbang formasi kami, bukan masalah besar untuk menjadi pemimpin aliansi melawan istana tiga kali lipat. Menurutku ini adalah ide yang bagus. Lu Sian Shi berkata sambil tersenyum. Situ Yangtian juga berkata dengan pasti, orang-orang ini memiliki daya tarik tertentu di dunia kultifasi. Dengan bantuan mereka, akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan sesuatu. Kita tidak perlu berjuang sendirian. Masih ada sebagian orang yang memiliki cita-cita luhur di dunia budidaya. Karena kami ingin melawan istana Sanchong, kami akan berada di pihak yang sama dengan mereka. Itu benar. Saya pikir master sekte juga akan membiarkan Anda menerima masalah ini. Sekarang Anda adalah harapan kami, jangan mengecewakan orang-orang ini. Jika Anda tidak tahu bagaimana memimpin mereka, Anda dapat membiarkan Tuan Butua mengambil alih komando. Saya sangat mendukung hal itu. Anda tidak harus melakukan semuanya secara pribadi. Anda adalah orang yang beriman. Yang paling penting adalah semua orang tahu apa yang mereka lakukan. Guru lu sangat antusias dengan masalah ini. Siauswai menyela lagi, kamu adalah pemimpin kekuatan aliansi dan saya adalah pemimpin penampilan aliansi. Kombinasi kita tidak terkalahkan. Muyu tersenyum tak berdaya dan kemudian mengangguk. Dia berkata kepada yang lain, menggulingkan aliansi lima gunung dan istana Sancong memang merupakan hal yang ingin saya lakukan selanjutnya. Kalian semua adalah orang-orang yang memiliki kebanggaan dan ingin menjalani kehidupan yang jernih. Saya mengagumi ini. Anda semua adalah senior yang lebih tua dari saya. Jika kita ingin membentuk kekuatan untuk melawan aliansi lima gunung dan istana Sancong, saya tidak akan sendirian. Kami membutuhkan semua orang untuk bekerja sama. Kalau begitu, Tuan Muyu, maksudmu, tanya Daois Nanwei penuh semangat. Saya bisa memimpin semua orang untuk berperang melawan istana Sancong. Muyu mengangguk. Semua orang sangat gembira. Penganut Tao Nanwei terus bertanya, kalau begitu, Tuan Muyu, karena orang-orang dari lima sekte telah membentuk aliansi lima gunung, tentu saja kita memerlukan nama untuk melawan mereka. Tuan Muyu, menurutmu nama apa yang sebaiknya kita berikan? Nama, aku belum terlalu memikirkan hal ini. Muyu telah berkeliling dunia kultivasi. Dia dan Xiaosuai lebih seperti gelandangan. Mereka tidak pernah berpikir untuk membentuk suatu kekuatan atau nama. Sebut saja aliansi Xiaosuai. Oh tidak, sebut saja aliansi Dasuai. Mendominasi, Xiaosuai menyarankan sambil makan houton. Muyu memandang Xiaosuai dengan sakit kepala. Apakah kamu serius? Pokoknya, menurutku itu cukup bagus. Xiaosuai memuntahkan biji houton seolah tidak terjadi apa-apa. Dia biasanya yang paling lugas dalam hal memberi nama. Sesuatu seperti legenda formasi suai kecil pemberani dan tak terkalahkan, yang sederhana, narsis, dan kasar. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku menghancurkan istana sancong terutama untuk menemukan tuanku. Oleh karena itu, menurutku lebih baik menamai kekuatan ini, bayangan pedang. Dengan reputasi bayangan pedang Chen Feng, itu akan memiliki daya tarik lebih. Bayangan pedang. Bagus. Tuhan lu setuju. Situ yang Tian juga mengangguk setuju. Muyu berkata dengan keras, kami ingin memulihkan dunia kultivasi yang pernah dilindungi oleh bayangan pedang dewa sejati Chen Feng. Istana sancong menjebak tuanku, jadi kami akan menggunakan nama, bayangan pedang, untuk menyatakan perang terhadap istana sancong. Pedang bayangan. 1079. Dua kata, pedang bayangan, sangat menarik. Semua orang yang hadir percaya pada Tuhan yang sejati, jadi ketika, bayangan pedang, keluar, semua orang bersemangat. Seolah-olah mereka telah membangun hubungan dengan dewa sejati, dan rasa hormat mereka pun meledak. Pedang bayangan. Pedang bayangan. Semua orang mulai berteriak, suara mereka kuat dan bergema. Muyu mengangguk sedikit dan memberi isyarat agar semua orang diam. Lalu dia berkata, kalian semua kembali dan cari cara untuk mengumpulkan orang-orang yang tidak ingin diperintah oleh istana tiga kali lipat. Gunakan reputasi kalian untuk diam-diam membentuk kekuatan. Jangan diumumumkan ke publik. Kalian sudah mati. Jika kamu ketahuan oleh istana tiga kali lipat, aku khawatir kamu akan terluka lagi, jadi kamu harus berhati-hati. Ya, pemimpin. 46 orang ini semuanya adalah pemimpin dan tetua terkenal di dunia budidaya. Kekuatan gabungan mereka tidak bisa diremehkan. Dengan kemampuan mereka, mereka dapat mengumpulkan sekelompok kultifator yang berpikiran sama. Dan para pembudidaya diri yang tidak mau tunduk pada istana tiga kali lipat adalah orang-orang yang ingin dilindungi oleh Muyu. Selanjutnya, Muyu mendiskusikan metode kontak terperinci dengan mereka lagi dan secara pribadi membuat 46 token dengan formasi terukir di atasnya. Ketika waktunya tepat, mereka akan menggunakan formasi pada token untuk mengirim perintah ke sekolah formasi dan menunggu pesanan. Reputasi Muyu sangat tinggi, dan semua orang bersedia mendengarkan perintahnya. Mereka juga yakin dengan kemampuan kebangkitan Muyu yang kuat. Untuk tujuan yang sama, semua orang bersemangat. Guru Lu dan Situ Yangtian berkomunikasi dengan semua orang, dan semua orang secara resmi mengenal dua guru formasi bawaan. Muyu menugaskan mereka untuk bertanggung jawab atas 46 orang. Setelah kembali ke sekolah formasi, semuanya akan diserahkan kepada Kepala Desa Butua dan Suge Xiaosheng untuk membuat keputusan bersama. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Ada banyak hal yang harus dilakukan Muyu sekarang, jadi dia tidak bisa menangani beberapa hal secara langsung. Namun, Kepala Desa Butua dan Suge Xiaosheng bertanggung jawab, jadi Muyu sangat lega. Setelah mengirim 46 orang, wajah Tuan Lu penuh dengan senyuman ketika dia berkata, Muyu, kamu benar-benar luar biasa. Kamu langsung memenangkan hati 46 orang ini. Kamu harus tahu bahwa kekuatan gabungan dari 46 orang ini tidak bisa, jangan diremehkan. Mereka kini mengandalkan Anda untuk memimpin kami keluar dari lautan penderitaan. Situ Yangtian juga menganggup dan berkata, apakah itu permohonanmu atau permohonan dewa sejati, itu seperti seberkas cahaya dalam kegelapan bagi orang-orang itu. Saya pikir Tuan Butua dan pemimpin sekte akan tahu bagaimana mengandalkan orang-orang ini. untuk mengembangkan pedang bayangan hingga ke titik yang ditakuti oleh istana tiga kali lipat. Muyu berkata, aku harus merepotkan kalian berdua di masa depan. Kalian berdua adalah kontak mereka. Tetaplah berhubungan dengan mereka setiap saat. Jika mereka menemui hambatan, temukan cara untuk menyelesaikannya. Ya, bawahan ini rela mati 10 ribu kematian. Situ Yangtian berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Lu, sebaliknya, tidak takut. Dia tersenyum dan berkata, Muyu, kamu memiliki kemampuan untuk membangkitkan kami. Di masa depan, kami berdua tidak perlu khawatir tentang apapun. Tidak masalah jika kami ditangkap dan dipotong-potong. Kami hanya harus mengertakkan gigi dan menanggungnya. Paling buruk, kamu bisa mengedipkan matamu lagi dan berbalik. Muyu merasa tidak berdaya dengan optimisme Buta Guru Lu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Lu, hidup dan mati saya bisa terjadi dalam sekejap mata. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan, dan ada banyak batasan. Anda harus mengingat ini. Tuan Lu bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Suai kecil menyela, artinya kamu hanya mempunyai dua nyawa. Sekali kamu menggunakannya, kamu akan benar-benar mati. Guru Lu berkata dengan gembira, jika saya mempunyai dua nyawa, saya bersedia menjual satu jika diperlukan. Banyak orang yang belum mempunyai kesempatan ini. Muyu berkata dengan serius, Tuan Lu, kamu harus menghargai hidupmu. Alasan mengapa orang-orang ini dapat dibangkitkan adalah karena jiwa mereka masih ada. Begitu istana tiga kali lipat mendeteksi kemampuanku, mereka pasti akan mengambil jiwa setelah membunuh seseorang. Jika jiwamu diperoleh oleh orang-orang di istana tiga kali lipat setelah kematianmu, aku tidak akan bisa membangkitkanmu. Apakah kamu mengerti? Senyuman Tuan Lu tiba-tiba membeku. Dia tersenyum malu dan berkata, saya pikir domain kebangkitan Anda maha kuasa. Muyu berdiri dan berkata dengan Anggun, Tuan Lu, sebagai ketua sekte, saya memerintahkan Anda untuk mengikuti nasihat situ yang tian ketika Anda pergi keluar untuk melakukan sesuatu di masa depan. Anda tidak diperbolehkan melakukan tindakan berbahaya tanpa izin. Anda harus selalu mengutamakan hidup Anda sendiri. Apakah kamu mengerti? Tuan Lu langsung merasa tidak senang. Bagaimana dia bisa setuju untuk mendengarkan kata-kata situ yang tian? Dia segera berkata, Muyu, tapi... Si tu yang tian berteriak dari samping, beraninya kamu menentang master sekte. Tuan Lu menyadari bahwa dia ceroboh. Wajahnya memerah dan dia dengan cepat berkata dengan hormat, saya akan mematuhi perintah ketua sekte. Ingat, kamu harus mengutamakan nyawamu setiap saat. Aku tidak bisa menyelamatkanmu berkali-kali. Jika kamu mati, tidak akan ada yang tersisa. Ini juga akan sangat merusak kekuatan sekte formasi kita dan menggoyahkan moral pasukan kita. Hanya dengan hidup dengan baik Anda dapat memperbaiki kesalahan yang Anda buat di sekte formasi. Yang kuinginkan adalah orang hidup yang bisa bekerja untukku, bukan orang mati yang sembrono. Muyu berkata dengan serius. Tuan Lu menundukkan kepalanya dan merasa sangat malu bahkan telinganya menjadi merah. Dia dengan cepat berkata, Ya, ketua sekte. Muyu sedikit menganggup dan membantu Tuan Lu berdiri. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Tuan Lu merasa bersalah karena dia hampir menyebabkan kehancuran sekte formasi. Meski tidak ada yang menyalahkannya, dia selalu merasa bersalah, jadi dia selalu ingin melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahannya. Pada saat itu, Muyu hampir dilibatkan oleh Tuan Lu. Namun, Muyu memilih untuk memaafkannya dan membiarkannya menghindari hukuman sesuai dengan aturan sekte formasi. Dia juga menggunakan pil untuk membantunya mencapai tahap alam kombinasi. Tuan Lu merasa bersalah, jadi dia rela melakukan apapun demi Muyu, bahkan jika dia harus membayar dengan nyawanya. Muyu telah mempelajari formasi dari guru Lu. Bahkan jika dia menjadi ketua sekte, dia tetap memperlakukan Tuan Lu sebagai sesepuh. Tentu saja, dia tidak ingin Tuan Lu kehilangan nyawanya demi menebus kejahatannya. Biasanya, dia hanya memperlakukan gelar master sekte sebagai hiasan dan tidak suka orang lain menggunakan identitasnya untuk menekan orang lain. Namun, dalam kasus guru Lu, dia masih harus menunjukkan martabat seorang master sekte. Tuan Lu berdiri dan bertanya dengan patuh dengan wajah serius, Tuan Sekte, apakah Anda punya perintah lain? Lu Dei akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya untuk Anda. Muyu menepuk keningnya dan berkata, Tuan Lu, sudah cukup. Kita semua berada di pihak yang sama. Lakukan sesuatu sesuai aturan. Biasanya, panggil saja saya Muyu. Saya tidak terbiasa dipanggil master sekte. Tuan Lu tertawa. Dia tahu karakter Muyu. Sebagai master sekte dari sekte formasi, dia akan memperlakukan dirinya sendiri sebagai junior di depan senior dari sekte formasi. Dia dengan rendah hati akan meminta nasihat tanpa basa-basi. Ini juga alasan mengapa Tuan Lu bersedia melakukan apapun demi Muyu. Seorang master sekte dengan bakat luar biasa, namun santai, sopan, dan sedikit kekanak-kanakan telah mendapatkan persetujuan guru Lu. Dengan master sekte seperti itu, Tuan Lu bersedia mendukungnya sebagai penatua dan membantu Muyu mendirikan faksi sendiri. Ini karena pertumbuhan Muyu, bagi guru Lu, yang pernah membimbing Muyu dalam formasi, seperti seorang junior yang dia ajar yang telah membuat namanya terkenal. Sebagai seorang penatua, dia juga merasakan pencapaian. Muyu, kalau begitu, haruskah kita pergi ke sekte Suanling selanjutnya dan menanyakan keberadaan Raja Iblis Kian Surgawi? Tuan Lu bertanya. Muyu berpikir sejenak dan berkata, tidak perlu. Kalian berdua kembali dulu dan beritahu kakek kepala desa dan master sekte tentang bayangan pedang. Biarkan mereka berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana melanjutkannya. Aku akan pergi ke sekitarnya dari sekte Suanling saja. Tapi kamu sendirian, Tuan Lu ragu-ragu. Apakah aku bukan manusia? Suai kecil menendang Tuan Lu. Tuan Lu dengan cepat menyentuh kepala Suai kecil dan tersenyum meminta maaf. Maaf, anak kecil. Itu salah bicara. Situ yang Tian memelototi guru Lu, basis budidaya Muyu pada dasarnya tak tertandingi di bawah tahap daceng. Kami bahkan belum mencapai tahap kesengsaraan. Apa yang dapat kami lakukan di sana? Jika terjadi sesuatu, kita akan menjadi beban. Kita hanya perlu melakukan urusan kita sendiri. Muyu berkata, lebih nyaman bagiku dan Suai kecil untuk berakting bersama. Sekarang, bayangan pedang, baru saja dikonfirmasi, kalian berdua kembali dan memberitahu kakek kepala desa dan master sekte beritanya. Lalu, ikuti instruksi mereka dan secara bertahap mengembangkan pedang bayangan. Konspirasi istana Sancong telah terungkap. Orang-orang di dunia budidaya juga mengetahui kebenaran masalah ini mereka yang tidak berani berdiri. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Oke. Master Lu and Situ Yang Tian nodded. Saat mereka pergi, mereka sudah mulai bertengkar lagi. Situ Yang Tian berkata dengan agak bangga, ingat kata-kata Muyu. Di masa depan, kamu harus mendengarkanku ketika kamu melakukan sesuatu. Jangan mengadili kematian lagi. Bajingan, Muyu hanya mengatakan untuk mendengarkanmu ketika itu penting. Jangan harap aku mendengarkanmu ketika menyangkut hal lain. Suara Tuan Lu sangat kesal. Jelas tidak mudah baginya untuk mendengarkan perkataan Situ Yang Tian. Muyu tidak peduli dengan mereka berdua. Dia meninggalkan hutan bersama suai kecil dan menuju ke arah Sekte Suanling. Sekte Suanling tidak terlalu jauh dari Sekte Danding. Muyu belum pernah ke Sekte Suanling sebelumnya. Tapi sekarang dia akan berurusan dengan Istana Sancong. Muyu tahu banyak tentang Sekte Suanling. Secara alami, dia tahu di mana Sekte Suanling berada. Sekte Suanling adalah Sekte Normal. Ada banyak Master di Crossing Calamity Stage, tapi mereka tidak menonjol. Budidaya tertinggi adalah Master Sekte dari Sekte Suanling, Master Lingye, yang berada di surga kelima dari tahap bencana penyeberangan. Dia memiliki prestise yang tinggi di dunia budidaya, tetapi dia sudah bertahun-tahun tidak berjalan-jalan di dunia budidaya. Muyu tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang dari Sekte Suanling. Dia hanya bertemu dengan seorang kultifator di tahap kombinasi Sekte Suanling di kota Dongsha. Sekte Suanling berada di pegunungan yang dikelilingi oleh pegunungan yang bergulung. Dikelilingi oleh formasi besar, sangat sulit bagi orang biasa untuk menyelinap masuk. Menurut informasi Zuge Xiaosheng, formasi penjaga gunung Sekte Suanling dulunya dikelola oleh Sekte Formasi mereka. Namun sekarang, formasi penjaga gunung telah diubah dan dirancang secara pribadi oleh penduduk Istana Sancong. Oleh karena itu, sekarang tidak mungkin untuk memasuki Sekte Suanling secara diam-diam. Muyu telah mendarat sekitar 100 mil jauhnya dari Sekte Suanling. Begitu dia memasuki area ini, dia merasa ada yang tidak beres. 1080. Apakah kamu merasakannya? Muyu bertanya dengan lembut. Xiao Suai mengangguk. Ada kelainan pada energi spiritual di sini. Seolah-olah energi spiritual tiba-tiba dikumpulkan oleh sesuatu dan menjadi sangat kaya. Muyu juga merasa ada yang tidak beres. Biasanya, Sekte Suanling tidak mungkin memiliki energi spiritual yang begitu kaya. Hal ini tercatat dalam informasi yang dikumpulkan oleh fraksi arai. Mungkinkah ada mataki spiritual di sini? Muyu merenung. Ada banyak mataki spiritual di surga ketiga. Mataki spiritual adalah tempat yang dapat menghasilkan energi spiritual. Ketika mereka berada di surga kedua, Muyu dan Xiao Suai mengandalkan mataki spiritual di gunung Luocen untuk kembali. Kemudian, mataki spiritual muncul di desa delapan rumput, yang menarik perhatian ras iblis. Mataki spiritual sangat berguna untuk budidaya. Ada mataki spiritual. Bagus sekali. Ayo kita ambil. Xiao Suai berkata dengan penuh semangat. Ketika dia masih berupa telur, dia mengambil alih mataki spiritual dan menggunakan tubuh telanjangnya untuk memblokir mataki spiritual setiap hari. Muyu tidak datang untuk mataki spiritual. Sebaliknya, dia memikirkan tentang apa yang bisa dia lakukan dengan mataki spiritual. Dia ingat ketika mereka berada di surga kedua, pantong King Yu menggunakan mataki spiritual untuk mengebak raja iblis keraputi. Tampaknya segel raja iblis kian surgawi benar-benar ada di sini. Namun, setelah dipikir-pikir, sepertinya itu tidak benar. Pada saat itu, mataki spiritual di surga kedua sedang mengekstraksi energi spiritual. Namun, mataki spiritual di sini jelas mengeluarkan energi spiritual. Tidak mungkin segel itu mengeluarkan mataki spiritual. Apa yang terjadi di Sekte Suanling? Apakah mataki spiritual ini baru saja muncul? Muyu membawa Xiao Suai dan menyatu dengan pepohonan, menuju ke arah Sekte Suanling. Sepanjang jalan, ada banyak murid yang mengenakan pakaian Sekte Suanling lewat. Orang-orang ini berada dalam kelompok beranggotakan lima orang dan memiliki ekspresi serius, seolah-olah mereka sedang waspada terhadap sesuatu. Tentu saja, mereka tidak dapat menemukan jejak Muyu. Ketika Muyu ingin terus maju, batas kekuatan jiwa putih menghalanginya. Sepertinya sesuatu telah terjadi di Sekte Suanling. Muyu tidak mencoba menerobos penghalang kekuatan jiwa. Ada penghalang istana tiga kali lipat di sini, dan dijaga ketat. Jika dia secara tidak sengaja memicunya, itu akan mengingatkan orang-orang di istana tiga kali lipat. Sebelum situasinya menjadi jelas, yang terbaik adalah tidak memperingatkan musuh. Ayo kita tangkap beberapa orang dan interogasi mereka. Suai kecil telah menurunkan semua houghton dan menempatkannya di lengan langit dan bumi miliknya. Saat ini, dia memakannya satu per satu. Muyu berhenti di depan pohon belalang. Pada saat ini, tiga pemuda laki-laki dan dua murid perempuan datang. Mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Kakak senior, masalah apa yang membutuhkan begitu banyak orang? Penguasa istana beruas tiga ingin agar kita waspada terhadap apa. Mereka bahkan tidak membiarkan kita beristirahat dengan baik. Seorang wanita kurus tampak sedikit tidak puas. Salah satu pemuda, yang terlihat berusia sekitar 26 atau 27 tahun, berkata, Saudari junior Yao, jangan mengeluh. Apapun perintah yang diberikan oleh penguasa istana beruas tiga, kami akan mengikuti saja. Bagaimana caranya? Bisakah kita tahu apa yang terjadi di sini? Pemuda lain dengan kulit pucat berkata dengan lembut, saya mendengar dari guru tadi malam bahwa ada segel khusus di dekat Sekte Suanling kami. Tampaknya ada hubungannya dengan Raja Iblis Kian Surgawi. Saya tidak menyangka segel Raja Iblis Kian Surgawi untuk berada di sini di Sekte Suanling kami. Set, pelankan suaramu. Penguasa istana beruas tiga dengan tegas melarang kita membicarakan rahasia Raja Iblis Kian Surgawi. Kita hanya perlu melakukan urusan kita sendiri dan tidak membiarkan siapapun mendekati gunung Zenan. Wanita berpakaian merah lainnya memelototi pemuda yang berbicara. Setelah sekelompok orang ini berjalan, Muyu sedikit mengernyit. Apakah segel Raja Iblis Kian Surgawi benar-benar ada di sini? Dia berpatroli dan memiliki pemahaman kasar tentang medan di sekitar Sekte Suanling yang disegel, tapi dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Setelah merenung sejenak, Muyu masih memutuskan untuk memikirkan cara untuk memasuki Sekte Suanling melalui lapisan penghalang mantra jiwa ini. Penghalang pesona teknik jiwa meluas jauh ke dalam tanah, mengelilingi area dengan radius 500 mil. Bahkan jika Muyu bisa menggunakan pepohonan untuk menembus jauh ke dalam tanah, dia tidak akan bisa menerobos dengan mudah. Dia harus mencari cara lain. Tepat ketika Muyu sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakan energi roh hitam dan putih untuk melelekan lubang di penghalang kekuatan jiwa, seluruh batas Sekte Suanling tiba-tiba meledak dengan suara gemuruh yang menghancurkan bumi. Tanah mulai bergetar hebat, dan bahkan retakan yang mengerikan pun mulai muncul. Semua murid Sekte Suanling terkejut dan melompat ke udara dengan bingung. Mereka semua memandang Sol Spell Barrier dengan ngeri. Penghalang mantra jiwa yang diliputi cahaya putih suci bergetar tanpa disadari, seolah-olah rusak parah. Di tengah-tengah penghalang mantra jiwa, ada bekas kepalan tangan yang besar. Jejak tinju inilah yang menyebabkan suara gemuruh. Jejak kepalan tangan itu panjangnya 100 meter. Itu menopang seluruh penghalang mantra jiwa dan merusak penghalang mantra jiwa. Retakan bening menyebar dari bagian tengah bekas kepalan tangan. Bang! Jejak tinju kedua runtuh. Kali ini datang dari sisi lain. Ketika jejak tinju itu mendarat, itu menimbulkan suara gemuruh. Aura menakutkan menyebar dari celah, menyebabkan murid sekte suanling gemetar ketakutan. Itu adalah aura ahli grit ascension stage. Apa yang sedang terjadi? Muyu bersembunyi di antara murid-murid sekte suanling dan menatap dua jejak tinju yang sangat besar. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aura ahli grit ascension stage hanya bisa membuat Muyu mengasosiasikannya dengan seseorang dari istana ketiga. Namun, masuk akal untuk mengatakan bahwa orang-orang dari istana ketiga dapat dengan mudah masuk dan keluar dari penghalang mantra jiwa ini. Mengapa mereka perlu menggunakan jejak tinju yang merusak? Namun, ekspresi Muyu dengan cepat berubah karena saat ini, sebenarnya ada empat aura grit ascension stage yang keluar dari celah soul spell barrier. Ada empat ahli grit ascension stage di soul spell barrier ini. Pada saat ini, jika Muyu masuk secara membabi buta, itu akan sangat tidak bijaksana. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya. Ledakan. Penghalang mantra jiwa bergetar lagi. Jejak tinju grit ascension stage keluar dari celah dan tersebar ke langit. Tiba-tiba, awan di atas soul spell barrier langsung terhempas. Tidak hanya itu, ketika jejak tinju itu keluar, itu benar-benar merobek dua murid sekte suanling tahap keluar tubuh yang terlalu dekat dengannya menjadi berkeping-keping. Cepat mundur. Seorang tetua dari sekte suanling berteriak, membuat murid-murid yang berpatroli menjauh dari area ini. Mereka juga bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi di dalam soul spell barrier. Tapi bagaimanapun juga, orang-orang dari istana ketiga sedang melakukan sesuatu di dalam. Mereka sama sekali tidak bisa mengganggu mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua suara menusuk datang dari langit. Dua ahli crossing calamity stage muncul di tengah kerumunan. Salah satunya mengenakan jubah ungu dan mahkota emas. Dia mempunyai temperamen yang luar biasa. Dia adalah master sekte suanling, Ling Ye. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah putih. Budidayanya berada di lapisan ketiga tahap crossing calamity. Dia adalah tetua sekte suanling, Daois Kiyu Zhe. Begitu kedua orang ini muncul, semua murid sekte suanling segera membungkuk dan memberi hormat. Ekspresi mereka sangat penuh hormat. Murid sekte suanling, Dengarkan perintahku. Ling Ye berteriak dengan anggun. Murid ada di sini. Murid-murid yang berpatroli dari sekte suanling merespons. Semuanya, mundur 500 mil jauhnya. Waspada penuh. Tanpa perintahku, jangan mendekati tempat ini. Ling Ye melambaikan tangannya. Ya. Semua murid sekte suanling tahu bahwa situasi di depan mereka jauh dari apa yang bisa mereka campur tangan. Belum lagi mereka, bahkan mungkin Ling Ye dan Daois Kiyu Zhe tidak memiliki kemampuan untuk campur tangan dalam situasi di depan mereka. Setelah menunggu semua orang mundur, Ling Ye, yang merupakan master sekte, menyebarkan aura agungnya. Dia dengan hormat berdiri di samping Daois Kiyu Zhe dan berkata, Guru, apakah Anda punya perintah lain? Pendeta Tau Kiyu Zhe dengan samar melirik ke arah Ling Ye dan berkata, Itu bagus. Kita hanya perlu menunggu tuan istana ketiga menyelesaikan tugasnya. Ya, mata Ling Ye tampak sedikit bingung. Muyu memandang Ling Ye dengan heran. Dia menemukan bahwa Ling Ye sebenarnya berada di bawah kendali formasi jiwa ilahi, tetapi Daois Kiyu Zhe, yang budidayanya lebih rendah dari Ling Ye, tidak dikendalikan oleh formasi jiwa ilahi. Saya khawatir master sekte-sekte Suan Ling tidak mau bekerja sama, jadi dia dikendalikan. Daois Kiyu Zhe ini seharusnya mengambil inisiatif untuk bergabung dengan istana ketiga. Kata Suai kecil. Sepertinya memang begitu. Sepertinya tidak semua orang di delapan sekte mau mendengarkan perintah istana ketiga. Muyu memandang Guru Ling Ye yang terkendali, dan beberapa pemikiran melintas di benaknya. Sama seperti bagaimana sekte Kualipil menolak untuk tunduk kepada Daois Yun dan dari istana lapisan ketiga, dan bagaimana si Deng Tian ingin merebut kekuasaan, Guru Ling Ye, sebagai ketua sekte, pasti menolak untuk bekerja sama dengan istana lapisan ketiga. Pada saat ini, angin tinju mengerikan lainnya meledak di penghalang mantra jiwa. Angin tinju bertiup keluar dari celah itu. Dicampur dengan kekuatan domain, seluruh ruang tampak menjadi sangat suram. Angin tinju ini langsung menuju ke arah Ling Ye dan Daois Kiyu Zhe. Angin tinju dengan kekuatan domain membuat Daois Kiyu Zhe, yang berada di lapisan surgawi ketiga, tiba-tiba mengubah wajahnya. Blokir untukku. Teriak Daois Kiyu Zhe, angin tinju dari master alam Daceng jauh dari apa yang bisa dia blokir. Ling Ye menerima perintah Daois Kiyu Zhe dan langsung memblokir di depan Daois Kiyu Zhe. Kocokan ekor kuda muncul dari tangannya, menguraikan gambar tiga Daois murni di depannya. Bang! Yang mulia spirit lift tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Angin tinju di celah itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan dengan basis budidaya lapisan kelima. Dia segera dikirim terbang. Adapun Daois Kiyu Zhe, karena perlindungan yang mulia daun roh, dia tidak terluka. Sial! Kekuatan yang sangat kuat, untungnya, ada boneka yang memblokirnya untukku. Daois Kiyu Zhe hanya menatap Ling Ye yang terluka sambil mencibir dan mengalihkan perhatiannya ke penghalang mantra jiwa. Dia tidak peduli dengan Ling Ye yang terluka oleh pukulan angin master alam Daceng. Aura Ling Ye lemah, berdiri di tempat yang sama, terengah-engah. Wajahnya masih sangat hormat, dan dia bahkan tidak berpikir untuk mengobati lukanya. Maaf, apa yang terjadi dengan Sekte Suanling Anda? Suara lembut Muyu terdengar dari belakang Daois Kiyu Zhe. Daois Kiyu Zhe terkejut. Dia menoleh dan melihat Muyu. Dia berteriak dengan marah, Siapa kamu? Beraninya kamu membobol Sekte Suanling kami? Saya di sini untuk menanyakan arah. Muyu berkata dengan ringan. Pendeta Tau Kiyu Zhe berteriak dengan marah, Ling Ye, tangkap orang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi ini untukku. Ya Tuan, Ling Ye mengangkat kocokan ekor kuda di tangannya lagi dan melambaikannya ke arah Muyu. Aura Master Realm Crossing kesengsaraan tersapu, tapi itu tidak layak disebutkan di depan Muyu. Katakan saja sejujurnya padaku. Terima kasih telah menonton!